Baik, Bapak-Ibu kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Selamat pagi Bapak-Ibu peserta webinar sekalian. Bertemu kembali dengan kami pada webinar ke-64 dengan tema Optimalisasi Pengolahan Ayat. Berkolaborasi dengan anggota luar biasa Perpamsi dan BUMD Ayominom. Terima kasih atas semangat dan antusiasme Bapak-Ibu sekalian yang selalu semangat untuk meng-upgrade ilmu dan pengetahuannya dengan mengikuti webinar Perpamsi. Kami ucapkan selamat bergabung kepada para narasumber webinar pagi hari ini. Ada Bapak Irwani, STMM, selaku asisten manajer IPA OGAN, bagian produksi perumda air minum serta musik kota Palembang. Selamat pagi, Pak. Kemudian Bapak Erisodewo. Bapak Erisodewo, manajer divisi WTP dari PT Arita Prima Indonesia. Pagi, Pak. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bapak. Ibu sekalian. Ya, baik. Bapak-Ibu sekalian, sebelum memulai webinar pada pagi hari ini, mari kita dengarkan sambutan dari Direktur Eksekutif Perpamsi yang diwakili oleh Bapak Danang Pidekso. Pada Pak Danang, Langsung aja Mbak Uri. Langsung aja Mbak Uri yang info. Oh, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Bapak-Ibu, sebelum memulai webinar pagi hari ini, kami informasikan kembali untuk memfollow sosial media Perpamsi di Instagram at Perpamsi dan Facebook fanpage Perpamsi serta kunjungi website Perpamsi agar tidak ketinggalan info-info seputar air minum dan kegiatan dari Perpamsi seperti webinar, kemudian beasiswa, ketirta, dan pelatihan dan informasi lainnya. Bapak dan Ibu peserta webinar juga kami ingatkan untuk jangan lupa mengisi daftar hadir karena e-certifikat dikhususkan bagi peserta yang hadir dan mengisi daftar hadir. Dan nantinya akan ada 5 souvenir dari Perpamsi untuk peserta yang beruntung. Baik, Bapak-Ibu sekalian, mari kita mulai sesi webinar pagi hari ini yang akan dipandu oleh Bapak Danang sebagai moderator. Pada Bapak Danang, dipersilakan. Ya, makasih, Mbak Uri. Selamat pagi, Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam tukang leden seluruh Indonesia. Tadi ini kita akan berdiskusi terkait redema kita, yaitu optimalisasi instalasi pengolahan air. Bersama kita sudah ada dua narasumber. Pak Irwani. Pagi, Pak Irwani. Pagi, Pak Danang. Salam sehat. Ya, aman ya, Pak Lembang, Pak. Aman, aman, aman. Alhamdulillah. Tempatan ampera masih ada, Pak. Masih aman, Pak. Banyak pahu bidar kemarin. Ya, ya. Masih selanjutnya, Pak Irwani ini asisten manajer IPA di bagian produksi Perumda Tirta Musi, Palembang. Sudah 15 tahun ya, Pak Irwani? Kalau di Perumda Tirta Musi yang organ-nya baru 13 tahun, Pak. Kerja juga baru, baru 22 tahun. Oke, baik. Terus kemudian narasumber yang kedua adalah Pak Ari Sudewo. Pak Ari Sudewo ini manajer divisi WTP PT Arita Prima Indonesia. Salah satu anggota luar biasa Perumda Tirta. PT Arita ini sebenarnya menawarkan one-stop shopping ya, Pak Ari ya. Mulai dari konsultan, terus juga berbagai produk baik dengan PAUF dan sebagainya. Baik, terkait dengan optimalisasi instalasi pengolahan air ini, sebenarnya saya awam juga nih, Pak Irwani, Pak Ari. Ada beberapa pertanyaan ya, mungkin semoga bisa terjawab di diskusi kita pada pagi hari ini. Sebenarnya IPA yang optimal itu yang seperti apa sih? Apakah misalnya IPA 100 liter per detik itu apakah juga harus keluarnya 100 liter per detik? Ada beberapa istilah terkait dengan misalnya idle capacity dan juga up rating? Apa aja sih yang bisa di IPA yang bisa di up rating itu yang seperti apa sih sebenarnya teknisnya? Ya, semoga beberapa hal itu yang nanti bisa terjawab lah di diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk pertama, saya silakan Pak Irwani dari BDMT Tamusi Malembang untuk menyampaikan apa-apa ranya. Silakan Pak Irwani. Siap, siap Pak. Terima kasih. Oke, Bapak-Ibu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya terdengar nggak Pak? Dengar, silakan. Ada jelas Pak. Terima kasih. Jelas ya. Jadi Bapak-Bapak hadirin sekalian kami kembali haturkan terima kasih kami besar-besarnya kepada pihak Perpamsi yang pada pagi hari ini hingga menjelang siang ini membuka waktu atau ruang bagi teman-teman untuk sharing atau berbagi cerita terhadap permasalahan di instalasi masing-masing. Yang kami hormati Mbak Urian Nisa tadi selaku membuka acara kemudian rekan kami Pak Eri Sadewo dalam kesempatan ini diizinkan kami sama-sama berbagi terhadap apa yang dimaksud dengan optimalisasi sementara instalasi yang seperti apa yang akan kita laksanakan untuk optimalisasi nanti. Bapak-Bapak hadirin sekalian saya juga sedikit apa ya pagi tadi terkejut sampai peserta itu hampir 400 lebih tadi Pak Danang. 500 nih Pak. 500 nih. Nah ini menunjukkan bahwa kita-kita barang teman-teman yang bekerja di PDAM maupun para praktisi dan juga saya lihat tadi ada beberapa teman yang pagi tadi kontak kita ada dari akademisi bahkan dari konsultan mereka semua ada rasa care atau perhatian terhadap optimalisasi pengolahan instalasi air minum yang ada di Indonesia khususnya. Baiklah Bapak-Ibu kita mulai saja apa yang akan kita laksanakan kemudian langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk optimalisasi itu sendiri. Bapak-Ibu kita mulai dengan kata-kata kita dulu pada pagi hari ini bahwa tidak ada kata terlambat untuk mulai menciptakan kehidupan yang kamu inginkan. Karena hidup bukan tentang menunggu badai berlalu tapi belajarlah menari di tengah-tengah hujan. Jadi filosofi ini memang sengaja kami ambil Bapak-Ibu. Inilah bahwa kita di PDAM ini dituntut untuk melakukan segala inovasi ataupun upaya di tengah begitu banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada. Tapi kita jangan putus asa. Kita harus tetap berinovasi bekerja tidak ada kata terlambat untuk merubah sesuatu. Bahkan kita di sini dituntut juga tidak menunggu kondisi tenang atau kondusif untuk melakukan inovasi. Inilah tantangan kita. maupun eksternal kawan-kawan harus tetap semangat karena niatkan bahwa pekerjaan kita ini untuk orang banyak khususnya pelanggan yang secara tidak langsung menghidupi kita sebuah. Baik Bapak-Ibu ini perkenalan dari kami. Jadi perkenalkan nama kami Irwani Bapak-Ibu saya dikerja di instalasi pengolahan air di Ogan tepatnya itu kalau Bapak-Ibu ke Palembang itu kenal dengan Palembang itu ada wilayah seberang uduh seberang ilir ya. Nah instalasi kami itu berada tidak jauh dari home base-nya markas Sri Jaya FC ya. Kalau yang teman-teman pecinta bola ya itu tahu Sri Jaya FC tapi mungkin Bapak-Bapak bisa baca saja profil kami ini untuk lebih lengkapnya tentang kami atau perusahaan kami bisa dilihat di link video kami berikut silakan Bapak-Ibu terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati ini memang tidak ada suaranya ya Pak Irwani suaranya gak ada suaranya gak keluar ya gak apa-apa ya gak apa-apa suaranya gak lanjut Pak Irwani sudah selesai nanti kita jelasin ini Bapak-Ibu ya instalasi-instalasi yang ada di PDAM kami silakan nah inilah tempat aktivitas kami sehari-hari Bapak-Ibu yang paling besar berapa positasnya paling besar sekarang kita di organ karena dua unit itu ada 1.300 PD satunya 800 satunya 500 ini untuk mempermudah pelayanan kita buat poster-poster ya biar tekanan ke pelanggan memang relatif terjaga demi kebaikan kita semua biar pelanggan untuk meminimalisir penggunaan pompa total kapasitasnya kapasitas masing-masing instalasi kalau ini variatif kalau yang besar kita ada 4 kapasitas instalasi besar 5 dengan yang upgrade ini di total hampir sekarang 5.500 meter per detik jadi total seluruh instalasi kita 5.500 dan ini kita juga selain booster kita buat unit central business unit guna mempercepat pelayanan biar pelanggan tidak terlalu jauh menjangkau hanya kantor unit saja jadi memang pelayanan kita buat senyaman mungkin sedekat mungkin dengan pelanggan untuk mempercepat pelayanan dan ini 5.500 5.500 dengan total sekarang pelanggan total pelanggan kita sekarang sudah 312.244 pelanggan jadi kalau kita lihat sekarang cakupan untuk kota palembang ini sudah mencapai 85% kita kita ada swasta cuma kapasitasnya relatif kecil nah ini forum pelanggan kita kita buat forum pelanggan memang untuk menjempatani antara kita perusahaan dengan pelanggan jadi kalau ada sosialisasi dalam hal tarif dalam hal segala sesuatunya kita bekerjasama dengan pelanggan dan kita juga ini kerjasama di bawah pemerintahan kegiatan pemerintahan yang dilakukan hampir tiap minggu nah itu Bapak Ibu sepintas tentang PDAM 3 ilir atau PDAM Perumda Tertamusi maaf ini disebut 3 ilir karena sebelumnya saya itu asisten manager di 3 ilir jadi masih belum move on kalau orang bilang baik Bapak Ibu kita lanjut ya oke nah sebelum kita memulai presentasi ini Bapak dan saudara saudara sekalian mari kita pastikan sebagai kadar dari K3 kita pastikan kondisi kita aman dari bahaya baik itu listrik maupun segala sesuatunya dan apabila ada potensi kebakaran kita mulai waspada karena Bapak Ibu sekarang kita bukan hanya dituntut untuk optimalisasi instalasi tapi optimalisasi lah diri kita dulu kalau kita tidak aman dan selamat saya kira optimalisasi di instalasi agak susah kita laksananya oke kita mulai berikutnya nah inilah PDAM kita Bapak Ibu yang dikatakan optimalisasi itu seperti ini kita mengharapkan instalasi kita itu dengan kapasitas yang baik optimal jumlah baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas ini yang kita harapkan bahkan yang namanya instalasi itu kita mengharapkan memang hasilnya yang optimal tapi dibalik itu semua inilah tantangan kita kita dituntut untuk menari segala memanfaatkan sumber daya kita keahlian kita seni kita manajemen kita terhadap tantangan-tantangan kondisi sungai yang surut kemudian musim kemarau tingkat kebocoran kita yang tinggi termasuk konstruksi-konstruksi bangunan kita yang mungkin infrastruktur kita sebagian tidak mendukung untuk pencapaian atau pencakupan layanan dari pelanggan kita ini tantangan kita kita kembali ke dasar dari pengelolaan kita tadi tentang pengolahan air minum Bapak Ibu saya kira Bapak Bapak dan saudara-saudara juga sudah sudah tahu bahwa air yang ideal itu inilah Bapak Ibu air yang jernih tidak berwarna tidak berbau tidak berasa bebas kuman dan bebas bahan berbahaya sumber air baku pun Bapak Ibu mungkin kita lewatkan saja karena kami yakin Bapak Ibu sudah mengetahui itu tinggal kita di Indonesia ini ada beberapa daerah yang menggunakan air permukaan sebagian juga menggunakan air tanah bahkan ada teman-teman kemarin ada yang dari Indonesia bagian timur sempat kontak saya teman-teman TOT kemarin Pak ini kita dari PDAM sudah mulai turun gunung saya sempat bertanya turun gunung itu apa maksudnya apakah turun membawa ilmu apa ke bawah ternyata apa kondisi di gunung sekarang airnya sudah habis jadi terpaksa mereka mengambil air di bawah pesisir bukan turun gunung cari ilmu bukan ini Bapak-Bapak juga sudah lihat sendiri terhadap kualitas kita apa yang upaya yang harus kita lakukan untuk optimalisasi optimalisasi ini kembali Bapak-Ibu kita harus lihat dulu untuk mengoptimalisasi instalasi atau pengolahan kita itu kita lihat dulu hambatan-hambatan kita itu apa kita pelajari masing-masing perbagian jadi khusus untuk negara maju itu kalau di tempat-tempat negara maju kita standar pengolahannya memang sudah benar-benar standar air minum yang hampir setiap sarana umum itu itu ada tempat air minum yang bisa langsung diminum memang air minum tapi di negara kita ini keberadaan air yang langsung siap minum ini masih sangat sulit kita ingat dari regulasi-regulasi kita sendiri bahwa dulu kita pernah buat PP nomor 49 2010 kualitas air baku kita itu 5 NTU tapi itu juga masih belum terlalu meyakinkan masyarakat untuk bisa langsung minum dan yang terbaru mungkin Bapak Bapak mungkin sudah dapat regulasi terbaru Permankes nomor 2 2023 bahwa air minum itu diharapkan kondisi turbiditinya itu 3 NTU jadi memang benar-benar siap minum tapi kembali Bapak-Bapak ini suatu permulaan atau niat baik dari pemerintah membuat regulasi ini biar pelayanan maupun kualitas dari air bersih itu menunjukkan hasil yang lebih baik lagi ini berikutnya berikutnya Bapak-Bapak dan Saudara-saudara setelah kita melaksanakan webinar atau pembelajaran virtual ini kita harapkan dari Bapak-Bapak bisa melihat instalasi masing-masing jadi jangan kita selama ini bekerja sedikit menghiraukan kondisi instalasi kita kita mungkin tidak pernah terfikir instalasi kita ini sedimennya berapa sih luas permukaannya kanalnya seperti apa filternya seperti apa kecepatan masing-masing filter atau kecepatan pengendapan sedimen inilah Bapak-Bapak jadi setelah training ini kami harapkan teman-teman ayo mulai kita peduli dengan instalasi kita kita laksanakan kita lihat kondisi-kondisi masing-masing instalasi kita sehingga memang kata-kata optimalisasi itu memang kita capai Bapak-Bapak dan kita bisa mengambil langkah langkah-langkah apa saja yang kita ambil untuk mencapai yang namanya istilah optimalisasi instalasi berikutnya Bapak-Ibu kata kunci optimalisasi itu adalah segala upaya untuk memaksimalkan kinerja pengolahan tanpa mengobankan kualitas nah ini kata kuncinya Bapak-Ibu kita dalam pengolahan instalasi itu kita mengenal istilah minimum ada feedback Pak Irwani maaf ada feedbacknya halo ke teman-teman ya ya sudah lanjut kita ada istilah itu minimum ada istilah maksimum tapi yang kita harapkan sekarang itu optimalisasi dari ambil dari optimum jadi kita bukan hanya produksi itu mencapai hasil yang maksimal atau hasil yang sebesar-besarnya itu hasil yang sebesar-besarnya itu istilah dari kita itu maksimum hasil yang maksimal tapi yang kita harapkan sekarang itu hasil yang optimal dan itu kita optimalkan benar jadi memang benar kita melaksanakan optimalisasi itu mempertimbangkan beberapa aspek Bapak-Bapak kita misalnya kapasitas dalam pengolahan kita 100 wah ini kita instalasi harus kita capai 100 padahal kita harus lihat dulu kapasitas kita 100 harus kita seimbangkan jumlah pelanggan kita berapa jaringan kita berapa kemampuan instalasi kita itu memang apakah benar sudah ideal terhadap perancanaan itu sendiri kalau ternyata kondisi tidak ideal baru kita laksanakan upaya-upaya apa yang harus kita lakukan untuk itu Bapak-Ibu untuk mencapai optimalisasi atau melakukan optimalisasi itu kata pokoknya juga disini adalah kita harus memiliki data Bapak-Bapak kita untuk mengoptimalisasi itu sangat perlu sekali data baik itu data primer data sekunder kita acapkali di instalasi kita laporan harian yang kita dapat atau yang dicatat oleh kawan-kawan operator itu tidak kita analisa tidak kita lihat kalau ada perubahan ada efek tersendiri pengaruh tertentu terhadap bagian-bagian kompartemen-kompartemen yang lain dan ini dari hari ke hari terus berlanjut sehingga pada saat timbul permasalahan sudah terakumulasi baru kita sadar ternyata instalasi kita ini bermasalah di bagian ini bermasalah di bagian ini ternyata begitu kita lihat laporan kendala ataupun permasalahan-permasalahan itu sudah ada di laporan harian tapi tidak kita analisa tidak kita pelajari data-data itu sendiri bisa kita lihat dan kita dapat dari laporan harian kemudian kita dapat dari hasil analisa analisanya seperti analisa air baku kita kualitasnya kemudian melakukan evaluasi existing instalasi instalasi kita kita evaluasi dari intiknya koagulasinya filternya sedimen semua harus kita evaluasi dan evaluasi ini tujuannya kita cari data untuk dapat data jadi masalah-masalahnya kita bisa dapat datanya nanti dari analisa existing ini kita lakukan kelanjutan berupa analisa hasil produksi jadi dari segala upaya-upaya yang sudah kita lakukan itu hasil yang didapat dari produksi kita seperti apa karena kita mengharapkan untuk optimalisasi itu hasil yang memang hasilnya optimal tapi tidak melanggar ataupun mengganggu kualitas air kita sendiri yang kita harapkan ini kemudian kita analisa hasil produksi kita dan setelah dapat data-data ini semua kita kaji mungkin ada lembaga-lembaga tersendiri kalau kita ada yang namanya Litbang penelitian dan pengembangan tapi kami juga di bagian produksi ada sesama asmen bekerja sama berdiskusi tidak hanya membahas masalah instalasi kami tapi membahas instalasi teman yang lainnya sehingga kita dapat kata ataupun kesepakatan dan ilmu yang baru terhadap apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat rencana nantinya apa yang harus kita lakukan untuk optimalisasi kita seperti yang ditanyakan Pak Danang tadi apakah instalasi kita ini sudah ideal kemudian instalasi kita ini bisa di upgrade enggak instalasi kita ini sudah optimal tidak jadi disitu kita lihat dulu kita punya data dulu untuk itu kita harus merunut dari tahapan-tahapan itu sendiri ini kita mulai dari intake Bapak-Bapak mungkin sudah tahu intake itu tempat tangkapan air tangkapan air ini sendiri harus kita kaji Bapak-Bapak kita analisa dari segi kualitas maupun kuatitasnya ini yang saya sampaikan tadi kita harus punya data salah satunya ini terjadi kemarin juga ada PDAM daerah menelpon kami Pak ini pompa kami anginan bagaimana ngatasinnya kita kita sepintas terkontak bahwa hal-hal yang teknis Bapak kalau pompanya anginan itu pakai PSD enggak itu coba ini palepnya diatur bukaannya kecil dulu baru kita perbesar ternyata begitu dia kirim fotonya bukan anginan Bapak-Bapak memang kondisi pompanya sudah di atas angin jadi memang level sungai itu sudah sangat surat sekali tapi kondisi airnya masih ada berarti apa inilah kajian kita kita memasang pompa itu tidak di posisi yang optimal kondisi kritis atau kemarau atau sekarang kan memasuki musim kemarau jadi Bapak-Bapak dan Saudara-saudara memang harus mengkaji sebelum kita stop produksi karena enggak ada air lihatlah kondisi pompa kedalamannya berapa ini kemarau berapa bulan lagi lihat kita masing-masing intik harus punya yang namanya mistar atau level sungai jadi kita bisa tahu bulan sekian tanggal sekian prediksi meskipun itu tidak tepat cuma prediksi itu ada dasar itu ada ini ini kita mulai dari intik berikutnya Bapak-Bapak kita lihat existing kita dari pipa pompa ini merupakan data ini harus kita punya harus kita ambil nah ini kami ambil yang instalasi organ kami Bapak-Bapak kami ambil data kondisi kualitas air bersihnya air bakunya dari air baku ini kita dapat data kekeruhan PH kolipom warna TDS DO dan besi disini kita bisa dapat Bapak-Bapak oh ternyata yang bermasalah itu terletak dimana terletak di warna yang lebih dari standar baku mutunya kemudian terletak di kandungan kadar besi yang lebih besar dari kandungan baku mutunya nah kita baru melaksimkan upaya ini kita sudah dapat data dulu oh permasalahan kita ini apa air berwarna karena pada masuk kemarau ini air-air di rawa itu karena sungai surut itu masuk ke sungai Bapak-Bapak ini kami bisa memprediksi sekitar bulan 10-11 Oktober November sampai Desember itu terjadi browning biasanya airnya sedikit berwarna seperti teh nah ini antisipasi sudah kita mulai lakukan biar hasil kita optimal produksi masih tidak terganggu hasilnya baik sudah ada antisipasi mungkin filter kita buat sistem seperti apa tadi kita di air baku kita buat sistem filternya mau one layer atau dua layer silahkan disitu kita analisa kita kaji Bapak-Bapak nah ini analisa lengkap analisa lengkap dari analisa kita hasil air baku dari sini Bapak-Bapak kembali kita analisa juga kemampuan pompa kita kita intake itu ada dua di organ itu intake organ satu intake organ dua organ satu itu sistemnya kanal dibangun sistem kanal sementara intake organ dua itu dibangun sedikit menjorok ke sungai bahkan sepertiga dari sungai organ kita jadi kondisi sekarang kemarin kami coba satu pompa itu kapasitasnya 30 300 lps ternyata sekarang hanya mampu 295 lps kita tinggikan frekuensi tekanan naik masih tidak dapat berarti apa ini kondisinya sudah tidak tepat nah inilah kondisi yang tidak optimal tidak sesuai jadi kita lihat yang masih sesuai itu apa diameter oke masih tetap head pompa mungkin masih baik ternyata kapasitas pompa yang tidak baik nah disini kita ambil-ambil upaya nantinya apa yang harus kita lakukan dari hasil itu kita buat kurpa permasalahannya apa ternyata permasalahannya itu level sungai yang surut bisa kita laksukan upaya-upaya nantinya kita ambil nah disini bapak-bapak kita di intake organ itu awalnya karena kondisinya pakai kanal kita buat pompa pider atau pompa pengumpan kita pasang satu pompa yang fungsinya itu mempumpakan di kanal untuk kita sumber air baku kita di intake hanya untuk mengumpan dalam arti menambah jumlah kubikasi air bakunya nah ini salah satu cara akhirnya teman-teman juga kemarin punya ide ini intake organ 2 sedikit mengarah ke sungai mengapa tidak kita connect akhirnya kita ambil inovasi kemarin akhirnya di connect jadi alhamdulillah kita instalasi organ untuk menghadapi kemarau ini bisa dikatakan kami kondisi aman hasilnya memang benar-benar optimal dari kualitas maupun kuantitas itu dijamin jadi bapak-bapak kembali ya ini kita mulai dari intake ya setelah diskusi ini lihat intake kita masing-masing bapak-bapak optimal gak posisi pompa kita kualitasnya kualitas air bagus seperti apa antisipasi ini semakin hari semakin kemarau air semakin habis ini nah ini kita mulai kerucutkan apa permasalahan-permasalahan di intake ya karena ini kita waktu sedikit terbatas jadi materi ini sedikit kita cepat ya nanti kami share kami bantu termasuk nanti juga setelah diskusi ini juga virtual ini nantinya boleh tanya-jawab dengan kami dengan biodata yang ada di WA kami atau di grup nanti kita bisa diskusi lebih lanjut nantinya nah kemudian ini bapak-bapak kita mulai ke koagulasi di kaskade ingat tujuan kita untuk optimalisasi bapak-bapak yang namanya koagulasi ini sangat penting proses pengadukan yang terjadi kita harus tahu ilmunya untuk hasil optimum itu seperti apa kami ada pengalaman khususnya keberadaan instalasi kami yang di ipaborang bapak-bapak jadi ipaborang kami itu kondisinya sungainya sedikit air mengandung asam jadi banyak lahan gambut lahan gambut pH-nya rendah kemudian sedikit warnanya tinggi nah ini proses pengolahannya susah kami sempat beberapa tahun itu tetap menggunakan koagulannya itu alum sulpan kita pakai alum sulpan jadi setelah dikaji pakai alum sulpan sekian tahun itu terjadi penggunaan alum sulpan yang relatif tinggi alum tinggi mengakibatkan pH sudah rendah ditambah alum dalam jumlah banyak kualitas pH semakin rendah akhirnya kita tambahkan kapur untuk menaikkan pH setelah menaikkan pH lebih tinggi akhirnya impuritis atau kotoran-kotoran dari kapur itu yang bubuk-bubuknya sebagian terendapkan ke pelanggan nah ini kita kaji sekian tahun hasilnya banyak sekali keluhan bapak-bapak jadi di dasar bug-nya itu apa ya hampir setiap minggu mereka pembersihan nah ini merupakan bahan kimia ingat bapak-bapak ini bagian dari optimalisasi juga karena ini ada biaya yang harus kita pertimbangkan disini nah jadi kita ambil langkah kemarin kita analisa beberapa bahan kimia yang kita pakai kita sepakatin lah kita pakai PAC kemarin ternyata PAC ini kita tidak bilang produk ya PAC ini itu bisa dipakai tidak terlalu menurunkan PH jadi lebih bersifat baper jadi mempertahankan PH tidak terlalu drop jadi kita tidak lagi menggunakan kapur yang terlalu banyak untuk instalasi borang dan airnya pun turbidit yang dihasilkan hasilnya lebih jernih bahkan turbiditnya sekarang mencapai 1 sampai 1,5 yang dulunya mencapai turbidit sampai 4 pada saat itu tapi masih dibawa permanent case karena pelanggan sekarang itu mereka sudah biasa terdidik ataupun bahkan mereka bisa lihat di google bisa dilihat di medsos kondisi-kondisi air bersih yang seperti apa bahkan pelanggan-pelanggan sekarang sudah cerdik-cerdik bahwa ini adalah fungsi media sosial dulu kita kalau dengan pelanggan itu kondisinya yang penting airnya jernih mereka tidak komplain sekarang pelanggan selain air jernih mereka tahan beli kertas lakus di pasar meskipun itu tidak standar sebenarnya pakai cek sendiri pakai laporan ke kita pak PH-nya seperti ini nah ini tantangan bagi kita biar hasilnya memang benar-benar kita optimal jadi ada dua optimalisasi yang sudah kita lakukan pertama optimalisasi kubikasi produksi kita wala intik maupun kondisi intik kedua optimalisasi bahan kimia kita kita dituntut disini untuk mematuhi peraturan kes pernah ada teman-teman bilang pak air kami sangat jernih sekali pak kami kasih pelanggan turbiditinya satu sementara peraturan permenkes tiga apakah ini salah tidak benar juga tapi setelah dikaji terjadi pemborosan bahan kimia yang relatif tinggi padahal bisa dibuat tiga kita tetap memetuhi regulasi itu di bawah tiga pihak turbiditinya karena apa perusahaan sekarang kan hitung-hitung kebutuhan bahan kimia dari tahun ke tahun semakin tinggi semakin naik nah itu harus kita optimalisasi bapak-bapak berikutnya kita juga ini mulai di koagulasi juga harus kita pertimbangkan bapak-bapak parameter di sana apakah sistem pengadukannya itu masa tinggalnya itu sudah standar ukur bapak-bapak berapa panjang lebar kedalaman dari masing-masing sekat-sekat populasi kita jangan bapak-bapak kerja maaf sebelumnya sekian tahun berapa meter sedimen kita kita gak tahu berapa kedalaman populasi kita kita gak tahu pokoknya kita kerja-kerja kayak gitu aja padahal optimalisasi itu dimulai dari sini kita harus tahu dulu instalasi kita ini kapasitasnya berapa dimensinya seperti apa jadi kita bisa baru bicara nanti wah ini bisa di upgrade oh ini bisa di optimalkan oh ini bisa kita upayakan kayak gitu ya ini plokulasinya kemudian kita lanjut ke ini bapak-bapak ini standar standar dari SNI 6774 2008 mungkin bisa bapak lihat saja nanti di materinya standar-standar ini filter kita gradientnya berapa kecepatannya berapa silahkan dilihat saja nantinya karena masing-masing instalasi kan beda gradient kecepatannya nanti kita ukur nanti ada satuan rumus-rumus tersendiri yang kita pakai jadi kita bisa tahu instalasi kita ini masih ideal atau tidak bisa di upgrade atau tidak nantinya berikutnya bapak-bapak ini sedimentasi sedimentasi pun sangat penting bapak-bapak untuk optimalisasi jangan bapak-bapak berpikir wah ini kurang optimal kita tambahkan debit biar hasilnya baik tapi kita tidak mempertimbangkan apa ini bapak-bapak ini meskipun ini pengotor kumpur tapi harus kita hitung lumpur ini harus kita hitung bapak-bapak ketinggian lumpur ini satu bulan berapa seminggunya berapa jadi harus berapa kali kita harus pengurasan jadi kalau memang mau di upgrade ini dari sini bisa kita lihat nantinya karena sedimentasi itu kita lihat hasil dari awal sampai akhir itu turbidity yang dihasilkan berapa nah ini pengalaman bagi kami di di Perumda Tirta Musi ini ya teman-teman kita ada instalasi yang airnya itu dengan kondisi kecepatan itu memang kemarin terjadi upgrade yang dari 600 menjadi 800 memang bentuknya konstruksi tapi begitu kita naikkan 800 itu ploknya lebih mengambang ke ujung sedimen akhirnya masuk ke filter kinerja filter menjadi berat kita hitung jumlah lumpurnya dari selama ini kita kuras 2 bulan sekali ternyata dari 600 ke 800 kita hitung jumlah lumpurnya ternyata harus kuras 1 bulan lebih 1 minggu sekali jadi kalau mau optimalisasi dihitung jumlah lumpurnya ini waktunya itu berapa banyaknya lumpur kita berapa dari TDS kita itu berapa atau kalau mau bapak-bapak mau sederhana mungkin pakai corong kerucut ambil misalnya 1 liter air baku dikasih bahan kimia kita tampungkan disitu berapa banyak lumpurnya kita kalikan saja dengan kapasitas kita itu bisa metode sederhana seperti itu juga bisa jadi kita bisa memang mendapatkan ideal akhirnya kembali ke modifikasi yang kami lakukan kemarin optimalisasi yang kami lakukan dari upgrade 600 menjadi 800 itu kami pasang plug settler namanya jadi di tengah-tengah sediment ini itu kita pasang plug settler yang tujuannya menghalang atau mempercepat plug yang terbentuk itu disedimentasi memang benar-benar mengendap sempurna gitu ya nanti bisa ditanyain bapak-bapak prosesnya seperti apa akhirnya dari turbidity di hujung sediment itu dari 5 sampai 8 sekarang hanya mencapai 3 itu di hujung sediment pun kami sudah memenuhi standar untuk kesehatan sebenarnya tapi tetap kami lakukan proses filtrasi berikutnya bapak-bapak nah kita kenal di proses sedimentasi itu dari kecepatan yang terjadi pengendapan yang terjadi itu ada yang namanya bilangan renol ya kemampuan gerakan turbulensi dari air yang terjadi atau bisa juga memakai persamaan road ya ini nanti kita kami berikan bapak-bapak persamaan persamaan atau rumus-rumus yang digunakan jadi bisa bapak-bapak hitung sendiri nanti oh ini bilangan renol kami ini pak didapat sekian apakah ini permasalahannya pak apakah kami harus upayakan jadi bisa bapak-bapak nanti bisa kasih datanya speknya nanti juga mungkin pak erik ya yang lebih senior masalah perincian ini ya itu lebih detail dia punya banyak materi dimana-mana itu kayaknya sudah ya nah ini bapak-bapak berikutnya tentang filter filter kita ini kita cek kita set apakah sudah ideal atau tidak kapasitasnya sudah optimal atau belum lantas yang akan kita lakukan untuk optimalisasi seperti apa nah ini bapak-bapak bapak-bapak harus dalam hal ini untuk filternya di cek bapak-bapak air masuknya berapa banyaknya air masuk ke filter jadi misalnya kapasitas 500 liter per detik kita punya filter 10 berarti masing-masing filter jatahnya 50 50 ini yang masuk dengan keluar itu ideal atau tidak dengan ketentuan SNI 6774 oh ternyata pak standar harus 2x24 jam baru cuci misalnya ternyata filter kita baru 1 hari sudah cuci kalau sudah 1 hari sudah cuci kita hitung berapa banyak air kita terbuang nah itu harus kita cek apa kita langsung ponis wah ini filternya dibongkar ganti tidak kita cek dulu maaf pak Irwani saya potong sebentar mohon maaf ya ini karena pesertanya membeludat hampir karena kita kapasitasnya 500 ini sedang kita coba untuk upgrade ke 1000 kita tunggu sebentar ya 5 menit sebentar kita upgrade dulu ke 1000 takutnya mental maaf saya potong banyak sekali nih ini rekor ini pak Irwani pak Eri 500 belum cukup kita menurut dulu atau gimana ya ya kemana teman-teman panit ya sudah bisa 1000 sedang dicoba mas Danam jadi ini lanjut dulu atau gimana ini membuktikan bahwa teman-teman itu apa ya punya peduli atau antusias untuk mengupgrade instalasi masing-masing ya ya menarik sih oke gimana pak kita lanjut dulu ya enggak saya takutnya nanti kepotong keluar gitu pak Irwani boleh kalau diinfo ya nanti teman-teman panitia kalau misalnya mau ini diinfo ke saya biar nanti susah saya yaudah lanjut dulu pak Irwani silahkan oke teman-teman ya ini kata pak panitia ini pak Danang ini pesertanya banyak sekali nih bahkan mau hampir nembus ini berarti menunjukkan nih teman-teman instalasi kita kita semua seneng dan sayang dengan instalasi kita ini kalau bisa ini pak instalasi kita enggak usah bangun dulu tapi kapasitasnya bisa nambah hasilnya bisa maksimal kayak gitu saya sangat seneng itu pak Pak memang tujuan kita kayak gitu ya dengan biaya sekecilnya optimalisasi kita lakukan hasilnya sungguh luar biasa nanti ya kita kembali ke filter tadi Bapak-Bapak ya ternyata setelah kami analisa Bapak-Bapak filter kami itu ada filter di instalasi Ipati Gailir itu Ipati Gailir itu pak Danang itu dibangun 1928 meninggalan Belanda kalau konstruksinya luar biasa pada saat upgrade atau perubahan itu sampai tukang itu stemper itu gak mempan kayak gitu untuk memecah betonnya kayak gitu jadi akhirnya kita inovasi di filter itu karena dulu filter kami masih sistem literal yang lapisan atasnya itu koral di atas koral itu baru pasir yang anehnya di ujung sedimen kita turbidity itu 3 sampai 4 tapi begitu masuk filter setelah proses penyaringan khususnya filter D kalau kami bilang itu turbidity nya naik 6 ini kalau kayak gini kami sempat terpikir kalau seperti itu gak usah disaring lagi kayak gitu karena kok disaring turbidity nya nampak tinggi akhirnya apa kita uji coba mulai kita analisa oh ternyata filter itu mengalami clogging clogging itu lumpur itu plok yang lolos di sedimentasi itu mengikat dari silika silika kita sehingga porositasnya menjadi kecil ini Bapak kalau Bapak lihat porositas jarak antar pasir ke pasir itu ada pori-pori atau rongga yang harus tertutup akhirnya oleh lumpur atau plok-plok yang mengalir pada saat backwash terjadi tidak sempurna karena backwash kita menggunakan air tekanan air kompa biasa ingat ada kunci satu lagi Bapak kalau Bapak ingin optimalisasi jangan optimalisasi secara keseluruhan dulu ingat kita pelajari dulu kita trial error dalam artian kita coba satu dulu kita di tiga ilir itu ada 12 filter kita coba judul satu kita anggap prototipe contoh kami mulai bongkar satu filter kami ganti pasirnya kami angkat pasir lama itu kita cuci ulang masih bisa dipakai kita ukur kandungan silikanya masih tinggi kemudian ukurannya pun meshnya masih standar hanya terikat oleh plok yang saat pencucian tidak sempurna nah jadi kita adakan kemarin dari Litbang menyarankan kita pakai underdrain jadi itu Pak Eri Sudewo kan kemarin sempat berbincang-bincang dengan kita karena mereka menakundi juga tentang underdrain ya mungkin kalau mau kunjungan ke PDAM 3 ilir kami haturi karena yang kami tahu hanya baru dua instalasi di Indonesia yang pakai underdrain di Indonesia dengan di Bogor ada dua tempat baru pakai underdrain pakai Leopold underdrain itu jadi silahkan karena kita sama-sama pejuang PDAM pengolahan air kita sama-sama berbagi masalahnya jadi setelah kita pakai underdrain itu yang awalnya turbidity yang dihasilkan 5 kita pakai underdrain itu hasilnya turbidity di bawah satu tapi memang kembali ini dikaji optimalkah penggunaan underdrain kalau dari segi kualitas oke pak sama optimal sekali tapi dari segi biaya karena ini barang baru uji coba baru harganya relatif masih tinggi tapi apabila kita hitung dengan nilai jual kita sekian jumlah pelanggan sekian kubikasi yang dihasilkan itu bisa masuk sekian tahun bisa BEP kenapa tidak kalau memang meskipun biayanya relatif tinggi tapi menghasilkan yang sangat luar biasa itu silahkan bawa pak untuk inovasi di sana ya jadi nanti mungkin bawa pak di seluruh Indonesia yang ada waktu misalnya main ke Palembang mau lihat sistem underdrain kita kami persilakan nanti nah ini bawa pak mungkin sudah familiar nih bahan-bahan yang kita pakai pasir silika antrasid karbon aktif nah ini kembali bawa pak ya ibu-ibu kami jelaskan juga mengenai filter kita ini yang kami sampaikan tadi waktu pencucian filter itu idealnya berapa idealnya itu 18-24 jam kalau itu yang filter biasa kayak gitu kan jadi ini bisa bawa pak liat nih nanti materi ini ya kemudian mau satu layar atau dua layar tingkatannya nah ini perhitungan-perhitungan head loss pompa bawa pak saya yakin bahwa saudara-saudara ini mungkin gak apa ya gak gak bawa pulpen atau apa mau kita hitung-hitung head loss pompa head loss filter kita atau apa-apa itu mungkin belum ini nanti kita sama-sama pelajari terhadap persamaan-persamaan di sini saya juga kemarin sempat seminar tuh dengan teman-teman saya kasih hitung-hitungan eh ada satu teman yang datang temuin saya pak apa pak kok sesama PDM kok banyak hitung-hitungan pak ya kan kita sama-sama teman ini ada itu saja padahal memang yang namanya teknis konstruksi memang harus dihitung kalau gak dihitung ini kita gak tahu hand loss-nya berapa tekanannya berapa oke bapak-bapak berikutnya ini ukuran pasir lihat pasir kita mungkin bapak-bapak perlu sesekali turun tuh ke filter ajak ngobrol filternya ambil pasirnya dicek diukur eh ini pasir kamu sudah berjasa nih bagi kita PDM ternyata ukurannya sudah mengecil bapak-bapak sudah terjadi tumbukan antar filter ternyata sudah halus sekali hasilnya pasti gak akan maksimal jadi untuk optimalisasi itu bapak-bapak kita harus rajin-rajin cek instalasi kita cek instalasi kita cek kondisinya silahkan nanti cek filternya apakah sudah ideal atau tidak nah ini ya bapak-bapak sudah familiar dengan ini kondisi pengolahan instalasi kita tahap demi tahapnya nah sekarang bapak-bapak sekarang kita dari evaluasi-evaluasi yang sudah kita lakukan tadi dari koagulasi polokulasi sedimentasi filter ini kita ambil datanya di koagulasi waktu detensinya masih pas atau tidak kemudian gradient kecepatannya berapa polokulasi sama sedimentasi juga sama angka renolnya berapa prontnya berapa kemudian waktu deteksinya berapa berapa banyak lumpurnya kita harus dapat ini data-data ini harus tahu dulu bapak-bapak baru kita upgrade atau baru kita optimalisasi kalau kita tidak mempelajari ini atau tidak dapat data ini sulit bagi kita untuk meng-upgrade ataupun optimalisasi instalasi kita karena khawatirnya pengambilan keputusan kita salah wah ini filter sudah tidak mampu pak jadi tambah dua filter lagi wah ini bukan upgrade namanya itu buat baru namanya jadi yang namanya upgrade atau optimalisasi itu yang ada tetap yang ada itu kita optimalkan kita pelajari kita analisa apa masalahnya yang ada di situ nah bapak-bapak ini yang saya sampaikan tadi ya untuk instalasi kami di ipa organ relatif masih standar hanya terjadi di ipa 3 ilir yang sedikit kami modifikasi filternya menjadi underdrain di karang anyar juga sistemnya underdrain dan menggunakan plat settler bahkan kami khusus 3 ilir ini khusus 3 ilir ini di sini terjadinya penambahan kubikasi produksi dengan mengubah bangunan yang dulunya prasedimentasi dijadikan instalasi baru nah ini ada cerita unik kita dulu di peninggalan Belanda itu ada 4 buah kolam yang dipergunakan untuk prasedimentasi karena kondisi air kita bersih akhirnya prasedimentasi ini tidak kita pakai kemudian pihak perusahaan melakukan analisa wah ini daripada nganggur sekian tahun nganggur enak ini kita ubah jadi sedimentasi tinggal kita buat saja plokulasi dan sekat-sekatnya nah inilah yang dilakukan optimalisasi itu bahwa kita punya aset jangan sampai aset kita ini nganggur tidak termanfaatkan kita harus berdayakan ini aset ini akhirnya kami buat tahun 2008 kurang lebih waktu itu kita bangun instalasi dengan biaya sangat minim sekali tapi kami bisa menghasilkan instalasi dengan kapasitas 300 liter per detik dan itu kita tidak nambah filter dengan filter yang ada kita dapat 300 liter per detik lantas apa upayanya kembali pakai underdream tadi berikutnya ini yang saya sampaikan tadi kita harus punya data existing kita kualitas air bersih kita apa jadi dari segala upaya yang kita lakukan optimalisasi yang kita lakukan tahap demi tahap kita lihat hasilnya turbidity apakah memenuhi standar ph-nya memenuhi standar dari analisa lengkap itu kalau memang hasilnya memenuhi standar semua bahkan lebih baik berarti langkah-langkah atau upaya-upaya optimalisasi yang kita lakukan itu berhasil inilah hasil inilah jadi standar kita jadi patokan kita ini hasilnya memenuhi standar semua bahkan di bawah standar ini hasil analisa lengkap kami laporan bulanan kami dan ini masing-masing instalasi punya kualitasnya masing-masing dicek masing-masing Bapak mungkin itu Pak Danang yang dapat kami sampaikan mengingat waktu dan juga masih ada presentasi lagi dari senior kami Pak Eric Sudewo nantinya bisa menyampaikan materi-materi tambahannya karena intinya itu Bapak kita jangan takut berinovasi jangan takut kita memulai segala sesuatu yakinlah bahwa permasalahan tetap ada tapi kita harus tetap berupaya untuk melakukan apa yang terbaik buat perusahaan kita mungkin itu dulu Pak Danang yang kami sampaikan terima kasih baik Pak Erwani terima kasih banyak wani kayaknya habis ini Pak Erwani banyak di telepon teman-teman baik kalau yang ada pertanyaan ditahan dulu ya Bapak Ibu sekalian jadi ada beberapa hal yang kita saya catat dari presentasi Pak Erwani bahasanya dalam kalau ingin mengoptimalisasi itu ada beberapa faktor ya ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan yang terutama yang penting adalah data ya Pak Erwani data itu harus ada ya data dari rekan-rekan operator di lapangan baik Bapak Ibu ini kita sedang coba untuk mengupgrade karena di kita sebenarnya ada grupnya ini Pak karena setelah mendaftar ada grup WA-nya ini ada permintaan belum banyak yang bisa masuk kita coba upgrade ke seribu meskipun deminya nanti teman-teman yang baru bergabung ataupun nanti belum bisa ikut karena ini kapasitasnya 500 nanti bisa lihat di Youtubenya Perpamsi jadi gak usah khawatir lah ya untuk webinar pada siang hari ini nanti ada akan di upload di Youtube Perpamsi dan untuk daftar hadir nanti kita akan ini ya nanti akan kita share mungkin nanti di akhir di akhir narasumber yang kedua baik coba sebentar saya tanya ke teman-teman kira-kira ini bisa di upgrade ke seribu sudah bisa kah sekarang ini kapasitasnya 500 Pak Erwani Pak Erie di grup sudah banyak yang minta ini kita tunggu sebentar ya biar kalau bisa syukur Alhamdulillah kalau gak bisa nanti lihat di Youtube aja lah nanti kita upload di Youtube Perpamsi nanti kita share untuk materi juga nanti kita share di sini maupun di grup WA gimana apakah bisa Mbak Uri carakan ini sedang kami coba atasi Pak karena kami sudah menambahkan kapasitas tapi masih belum bisa berfungsi jadi mau ditunggu Bapak Ibu baiklah kalau itu kita lanjut dulu ya ke narasumber selanjutnya itu Pak Erie Sudewo Pak Erie Sudewo ini sedikit saya perajakan latar belakangnya beliau ini lulusan dari Universitas Pak Sundan ya Pak ya bagian teknik lingkungan tahun 1994 sampai 2001 kemudian Pak Erie ini juga berpengalaman dalam membuat DED FS beberapa instalasi pengolahan air dan juga sebagai konsultan untuk pembangunan IPA ya Pak Erie ya pembuatan IPA betul betul saya mau apa menganalogikan IPA ini kayak mesin motor gitu Pak atau mesin atau mobil gitu ya kalau mobil itu kan motor itu misalnya ganti olinya setiap 1000 km gitu kan atau 2000 kalau businya harus diganti dicek dan sebagainya nah ini Pak Erie ini mungkin sebagai perancangnya ya buat di SDFFS IPA mungkin bisa dikasih saya awam juga ini Pak dikasih apa pencerahan lah buat kita-kita teman ini untuk melihat IPA-nya baik silahkan Pak Erie kami persilahkan baik baik terima kasih Pak Danang selamat pagi Bapak Ibu semuanya Assalamualaikum Wr. Wb izinkan saya Pak wakili dari PT Arita Prima Indonesia untuk sharing Pak sharing terkait dengan pengalaman-pengalaman kami selama ini dalam melakukan optimalisasi Pak saya izin share screen Pak ya silahkan Pak baik terima kasih sebelumnya sekali lagi memperkenalkan diri saya Muhammad Erie Sudewo tapi mungkin teman-teman manggil saya Erie saja saat ini saya bekerja dengan PT Arita Prima Indonesia Pak jadi mungkin teman-teman dari PDM juga sudah familiar dengan produk-produk dari Arita Pak selama ini memang Arita core bisnisnya memang supplier untuk aksesoris dan perpipahan di PDM tapi sekarang kita juga akan sedikit expand juga kita ada divisi tersendiri yang terkait nanti dengan perencanaan-perencanaan di IBA tadi seperti sudah dijelaskan Pak Irwani optimalisasi atau operating itu seperti apa jadi mungkin tadi Pak Irwani mewakili dari sisi owner dari sisi PDM saya ini sekarang mencoba juga untuk berbagi dari sisi di luar PDM atau dari sisi perencana atau dari sisi pelaksanaan seperti itu kira-kira jadi tadi sudah disampaikan juga apa itu optimalisasi atau operating sebetulnya istilah operating ini masih agak ini ya kita umumnya memakai bahasa optimalisasi karena kalau operating itu tujuannya jelas atau milestone-nya jelas ya untuk meningkatkan kapasitas tapi juga kualitas kita juga harus jaga cuman ada juga beberapa IPA itu yang desainnya 50 ternyata kalau dijelankan 50 kualitasnya jelek jadi secara debit dia berhasil tapi secara kualitas dia tidak berhasil nah itu jadi masuknya adalah sebagai kalau kami menyebutnya itu re-rating jadi mengembalikan ke kondisi desain seperti itu re-rating jadi ada re-rating ada up-rating nah kesemuanya itu adalah optimalisasi jadi optimalisasi itu terbagi dua sebetulnya ada up-rating ada re-rating jadi mengembalikan kondisi desain ada juga yang meningkatkan kapasitasnya menjadi lebih dari desain seperti itu Pak nah keuntungannya atau apa namanya selama ini yang kami kerjakan tentu saja dengan up-rating ini pertama adalah biaya konstruksinya lebih ekonomis dibanding dengan kita membuat IPA baru terutama sekarang ini terkait dengan lahan karena lahan ini dimana-mana sekarang sudah menjadi isu yang sangat pelik jadi kalau kita bangun IPA kadang di DED-nya sudah diletakkan di sana ternyata pembebasan lahan tidak tercapai dengan kesepakatan sehingga harus berubah nah mungkin dengan up-rating ini kita tidak ada lagi istilah pembebasan lahan karena kita akan memaksimalkan instalasi yang ada kemudian yang kedua jadi up-rating itu misalnya 100 jadi 110 itu namanya up-rating betul Pak kalau kita karena ada desain Pak jadi ada kapasitas desain ada kapasitas operasi Pak nah kalau di desainnya 50 liter ternyata dia keluarnya 40 berarti itu tidak sesuai Pak jadi kita masalahnya seperti apa gitu kan ada masalah di situ yang harus kita perbaiki Pak atau kita sempurnakan jadi kita kembalikan ke posisi 50 nah itu nanti ada Pak selanjutnya coba saya jelaskan kemudian yang kedua adalah waktu pelaksanaan yang lebih cepat dibanding kita dengan konstruksi baru kalau konstruksi baru itu apalagi kalau kita beton itu pasti di atas 12 bulan kalau baja itu minimal 8 bulan kalau dengan up-rating mungkin kurang dari itu nah ini beberapa IPA atau instalasi yang pernah kami kerjakan atau kita lakukan up-rating Pak jadi yang pertama ini ada di Kota Pariyaman Pak kemudian ada di Kota Pontianak dan di PDM Kota Padang Pak nah itu ini yang tadi disampaikan oleh Pak Danang ini yang IPA di Mentawai ini Pak di Kota Pariyaman dia desainnya 30 cuman dia bisa beroperasi itu hanya 15 sampai 20 liter dengan kualitas sesuai permen cash kalau dia paksakan di 30 flok naik kemudian kualitasnya tidak sesuai permen cash keruhannya tinggi seperti itu itu yang jenis IPA yang pabrikan WKE yang kerucut itu Pak yang tabung itu seperti itu karena memang IPA tabung ini atau IPA WKE yang silinder ini memang dia polos Pak jadi tidak ada disimpan settler di situ Pak seperti itu kemudian yang selat panjang ini juga sama Pak desainnya 2x50 atau 100 liter cuman dia optimal di 80 Pak karena akhirnya kalau yang Pontianak ini ada warnanya sehingga bila dioperasikan di atas 80 dia warnanya tetap tinggi seperti itu kalau yang diulugadut ini dulu mungkin air baku bagus sehingga instalasi yang existingnya hanya berupa filter kemudian karena seiring waktu kualitas air baku berubah jadi penggundulan kemudian di hulunya itu ada banyak kegiatan industri dan kegiatan masyarakat sehingga kualitasnya menjadi menurun tapi yang lebih isu kemarin yang di PDM padang adalah ketika hujan kekeruannya sangat tinggi sekali sampai di atas 200 kekeruannya sehingga IPA-nya berhenti kalau hujan itu IPA-nya tidak beroperasi karena dia tidak bisa menyaring kekeruan yang tinggi sehingga dibangun unit-unit tambahan untuk bisa mengantisipasi kondisi-kondisi seperti itu kalau yang Pontianak itu pabrikan baja produksi dari Mas Wandi kalau yang di Padang itu kombinasi antara filter beton assisting kemudian ada IPA-bajanya juga di depannya di unit sedimentasi ketika kita sudah lakukan optimalisasi itu syarat permenkas terpenuhi tetap kekeruannya kita bisa jaga di bawah 3 warnanya di bawah 10 rentang pH juga masih di batas yang normal nah ini biaya konstruksinya yang kota Priaman ini kita konstruksi di tahun 2019 Pak itu biayanya 1,5 miliar kemudian yang selat panjang ini kita konstruksi di tahun 2020 itu biayanya sekitar 3 miliar nah yang Lugadut ini dua tahap jadi ada tahap pertama kita membangun prokulator dan prokulatornya dulu kemudian tahap keduanya baru kita merehabilitasi unit sedimentasi dan filternya total biayanya sekitar 3,5 miliar ini waktu konstruksinya bisa dilihat juga ini kurang dari 6 bulan rata-rata seperti itu ini desain yang sudah kami lihat ini yang di Lamando ini tipikal dengan yang di Pariyaman jadi WKE seperti ini terucut begini kalau yang IPA WKE mungkin Bapak-Bapak juga yang hadir di sini pasti ada yang punya IPA seperti ini ini cenderung di dalamnya kosong tidak ada kalau yang asli pabrikannya ini adalah hanya kerucut saja harapannya di sini adalah prosesnya adalah slat blanket jadi nanti prosesnya disedimentasi itu akan terbentuk slat blanket yang akan menahan vlog sampai ke atas ke filter ini filternya seperti ini terpisah jadi alurnya dia kalau existing air baku masuk di sini kemudian ada static mixer kemudian dia ada proses kemudian masuk ke clarifier dan turun ke sedimentasi nah keuntungannya ini adalah dari sisa desain dia dimensinya sangat luas cuman kalau sebetulnya kalau kita menempatkan ipa itu harus melihat dulu air bakunya jadi kalau sebetulnya yang kalau sepengalaman kami ipa-ipa seperti ini biasanya dipakai idealnya adalah untuk kekeruhan yang rendah mungkin di bawah 50 NTU ini optimal tapi kalau kita sudah ketemu air yang keruhannya tinggi kemudian juga kalau yang di lamando ini ada warna juga ini tidak akan proses tidak akan optimum makanya yang di lamando juga sama 30 liter cuman dia bisa sampai 20 saja seperti itu dioperasikan kita lakukan optimalisasi kita bikin floculator kita tambahkan unit floculatornya juga kemudian kita tambahkan plat settler jadinya seperti ini jadi ini kita koagulatornya seperti ini yang tadinya polos lingkaran polos kita tambahkan plat center seperti ini dan ini alhamdulillah hasilnya juga kita bisa dari 30 rata-rata atau minimal kita bisa BDM bisa mengoperasikan di 50 liter per detik dengan kualitas yang sangat bagus sesuai pembed case ini yang di Ulugadut sama dia filternya tapi filternya beton filter yang zaman dulu seperti itu cuman filternya karena dulu itu airnya bagus dia filternya besar ada 20 ruang cuman begitu airnya berubah seperti ini kalau existing dia mati karena IPA tidak bisa mengolah kita tambahkan tahap satunya kita bikin unit prokulator dan koagulator seperti ini tahap kedua kita pasang plat setlar di re-unice alimentasinya dan kita juga mendesain sistem di filternya jadi nozzle-nya kita ganti sesuai dengan perhitungan untuk yang pontianak nanti di belakang akan saya sampaikan detailnya ini untuk tahapan optimalisasi tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Pak Irwani tahapan-tahapannya kita melakukan optimalisasi memang betul kita harus bergerak by data jadi kita tidak bisa langsung langsung ini bisa di uprating jadi misalnya dari 50 jadi 80 kita harus tetap berhitung karena uprating sendiri tidak tidak linier artinya bahwa dari 50 bisa ngangkat jadi 100 tidak seperti itu karena terpengaruh oleh air baku juga air bakunya seperti apa kita berhitung sesuai dengan karakteristis air bakunya mungkin di air baku model-model di Jawa ini yang hanya isunya kekeruhan bisa Pak dari 50 kita bisa upgrade menjadi 100 tapi kalau kita misalnya di Kepri atau misalnya di Pontianak atau di Kalimantan di Kalimantan Timur yang airnya berwarna itu mungkin dari kapas 50 maksimal mungkin hanya bisa sampai di 75 seperti itu Pak karena karakteristik air baku juga sangat mempengaruhi terhadap kinerja proses di IPA jadi tahapannya seperti ini seperti tadi yang disampaikan memang kalau kita akan membuat upgrading ada beberapa hal yang harus diketahui di awal kemudian kita bisa menuju apakah ini bisa di upgrading atau tidak kalau proses IPA mungkin saya skip saja karena tadi Pak Airwani sudah menjelaskan dengan detail sekali tahapan-tahapannya ini saya akan agak sedikit fokus di trade design ini Pak tadi Pak Airwani sudah menyampaikan juga bahwa sampai saat ini memang untuk perencanaan IPA kita masih mengacu di SNI 667208 seperti itu cuman untuk berdasarkan praktisi lapangan kami yang di lapangan ternyata nilai di SNI ini bisa kita up ke nilai maksimalnya seperti ini kita lihat di SNI untuk unit prokurator waktu tinggalnya 30-45 menit sesuai dengan pengalaman kami di lapangan ternyata dengan 20 menit saja prokurator bisa berfungsi dengan baik seperti itu hubungannya apa tentu saja dengan dimensi bangunan dengan minimal dengan waktu detensi yang pendek tentu dimensi bangunan pun menjadi lebih kecil seperti itu untuk yang lainnya terutama terkait dengan proses kita tetap mengacu pada SNI seperti kecepatan aliran dan nilai G ini juga mengacu tetap di SNI cuman kalau di SNI itu rendah kita bisa mulai dari yang tinggi di angka 100 menurut sampai dengan 5 tapi ini juga nanti ada di slide selanjutnya ini tergantung juga dari air bakunya Pak minimal 20 menit ini nah untuk yang disedimentasi ini juga berdasarkan praktisi kami di lapangan ini kalau SNI kami kecenderungannya ini adalah settler-nya dengan tube dengan tube settler jadi ada kalau settler itu ada dua ada plat ada tube kalau yang di SNI ini lebih mengarah ke tube settler yang bentuknya heksagonal sarang tawon itu Pak makanya dia beban permukaannya di 7,5 meter per jam cuman kalau kita sudah memakai plat settler itu beban permukaan kita bisa sampai dengan maksimal 20 Pak jadi hampir dua kali lipat dari yang disarankan atau yang dituliskan di SNI tapi secara hasil ini masih sesuai dengan permain cash Pak seperti itu jadi hal-hal yang terkait kriteria desain uprating ini memang belum di apa belum diresmikan belum ofisial gitu Pak tapi secara praktis di lapangan itu sudah mulai bisa dilakukan dan ini pun sudah dikaji oleh lead bank dari PU-nya sendiri Pak jadi lead bank PU mengeluarkan buku uprating tahun 2015 dia mengambil contoh dia mengambil contoh uprating di PDM bagasasi Kabupaten Bekasi Pak nah nilai-nilai ini adalah hasil dari studi mereka terkait dengan optimalisasi yang mereka lakukan di PDM Bekasi Pak jadi sebetulnya range ini sekarang sudah harusnya sudah atau mungkin SNI mungkin seharusnya sudah mulai ada perbaikan terkait dengan standar karena kalau kita mengikut standar SNI tentu IPA kita akan menjadi sangat besar terutama untuk IPA-IPA di atas 50 liter per detik itu mungkin dimensinya akan menjadi sangat besar tapi kalau kita mengacu di standar uprating ini yang sudah disampaikan juga tadi oleh Pak dimensi IPA kita bisa menjadi lebih kompak lebih kecil tapi secara proses atau kualitas hasil olahan airnya masih memenuhi dengan standar Permenkes yang 2023 ini yang terbaru seperti itu dan yang di unit filter OSNI itu maksimal di 11 ini juga 11 ini single jadi medianya tunggal jadi biasanya kalau filter kita itu di bawah di atas nozzle ada gravel atau kerikir di atasnya ada silika sekarang ini sudah mulai juga ada upgrade teknologi kita pakai dua layer jadi di atasnya silika kita ada media tambahan bisa karbon aktif ataupun bisa antrasi tergantung air baku yang akan kita olah seperti itu nah dengan dua layer ini kecepatan penyaringan kita bisa apa sampai dengan 15 atau 20 meter per jam artinya bahwa satu filter ini seharusnya mampu untuk sampai dengan kecepatan penyaringan sampai dengan 20 seperti itu dengan syarat tadi kalau dia sudah di atas 15 itu harus dua layer media seperti itu nah kemudian di lama pencucian pun kalau kita dengan uprating sebetulnya kalau sudah optimalisasi seperti tadi mungkin apa namanya analogi dari Pak Danang itu IPA ini seperti motor seperti itu memang analoginya pas sekali Pak jadi kalau kita punya motor 125 cc kita uprating kita preteli mesinnya itu mungkin tenaganya bisa naik menjadi sekitar 200 cc tapi rodanya tetap dua kemudian tanki bensinnya tetap sebesar itu dan tidak ada cuman kita dimulik di mesinnya saja mungkin seperti itu Pak Danang analoginya memang sedikit pas cuman disini yang mungkin agak sering sering dilupakan oleh teman-teman mungkin juga dari perencana ini ada satu lagi ruas rasio nozzle terhadap luasan filter ini yang kadang diabaikan ini minimalnya 4% di SNI Pak jadi kalau Bapak-Bapak punya filter kemudian ada nozzle mohon dicek aja Pak apakah nozzle-nya sudah sesuai karena kalau saya berdasarkan pengalaman kami itu rata-rata rasio nozzle-nya itu di bawah 4% paling tinggi juga mungkin sekitar 2,5% efeknya apa dengan kurangnya atau jumlah nozzle ini tidak sesuai standar level air menjadi tinggi ini juga kadang ada disalahartikan level airnya tinggi ini clogging filternya mempat sebetulnya bukan filter yang mempat tapi memang jumlah nozzle-nya yang kurang seperti itu Pak jadi ini juga mungkin harus diperhatikan juga oleh teman-teman di PDAM bahwa rasio luas nozzle dengan luas filter itu harus memenuhi kriteria desain di atas 4% seperti itu nah ini acuan kami Pak jadi buku uprating ini yang dikeluarkan oleh PU juga di lead banknya tahun 2015 saya informasi tahun ini kementerian juga di di Fatimura di lantai 8 sedang menyusun studi terkait dengan standar perencanaan IPA Pak mudah-mudahan hasilnya bisa mengakomodir secara legal terkait dengan kriteria desain dari uprating ini seperti itu baik ini saya lanjut ke langkah praktis Pak kalau tadi mungkin Pak Irwani menyampaikan secara detail ini kami atau saya mencoba menyampaikan secara langkah praktis terkait dengan optimalisasi jadi yang tadi sudah disampaikan Pak Irwani juga tentu air baku itu harus menjadi penting dicek dulu Pak jangan sampai Bapak melakukan uprating tapi air bakunya tidak cukup Pak seperti itu ada beberapa kejadian juga kami pernah melakukan itu Pak ketika minta di uprating setelah jadi ternyata air bakunya tidak mencukupi jadi mereka baru membeli pompa memasang pipa segala macam seperti itu Pak jadi ini dipastikan dulu air bakunya cukup untuk uprating termasuk pipanya pipa transmisinya jangan sampai nanti pipanya sudah posisi uprating tapi prasarana air bakunya belum pipanya belum siap pompanya belum siap jadi ini mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan sebelum kita melakukan uprating seperti itu yang kedua adalah penanganan bahan kimia ini juga menjadi penting terkait dengan rencana uprating kita apakah pompa dosingnya sudah siap untuk itu atau belum kemudian sistem pembubuhannya ini sekuagulannya karena kalau kita sudah posisi uprating atau re-rating tadi atau optimalisasi secara dimensi IPA kita tetap cuman lajunya menjadi lebih cepat lajunya lebih cepat tentu penanganannya yang juga memerlukan effort yang lebih dibanding dengan yang sebelumnya seperti itu makanya ini yang penanganan bahan kimia itu juga perlu dipersiapkan jangan sampai seperti tadi saya sampaikan IPA-nya sudah siap ternyata pompa dosingnya belum cukup untuk kita sesuai dengan debit upratingnya jadi ini bisa lakukan paralel atau juga sebelumnya kita persiapan dulu sebelum kita melakukan uprating di IPA-nya kemudian untuk sistem koagulasi ini juga dirancang sesuai dengan karakteristik air bakunya karena air baku di tiap-tiap kota itu berbeda-beda seperti tadi saya sampaikan mungkin di Jawa isunya hanya di kekeruhan saja tapi kalau kita masuk di Kepri kita masuk di Kalimantan itu airnya sudah berwarna mungkin juga kita masuk di Timur itu airnya sudah air asin seperti itu sehingga proses koagulasi ini memang harus disesuaikan dengan karakteristik air baku ini juga saya juga sedikit informasi atau sharing sebetulnya inti atau jantung dari pengolahan IPA ini ada di dua sistem ini koagulasi dan flokulasi nah ini yang banyak diabaikan juga oleh banyak teman-teman operator padahal kalau kita koagulasinya bagus flokulasinya bagus sebetulnya sedimentasi dan filter itu hanya menunggu istilahnya kalau itu bagus ini nya lancar proses pengendapannya sempurna penyaringannya pun sempurna malah kadang di beberapa begitu sedimentasinya di bawah 5 NTU untuk kondisi kondisi tertentu dia bisa bebas langsung ke reservoir karena sudah mendapatkan NTU yang bagus di sedimentasi seperti itu tapi itu langkah-langkah tidak bagus juga istilahnya tetap kita harus bisa mengoptimalkan seluruh unit jadi sebetulnya kunci dari proses IPA itu ada di dua unit ini koagulasi dan flokulasi nah yang kalau IPA-IPA baja terutama IPA di bawah 20 liter itu saya bisa yang sepengetuan kami pasti itunya pakai static mixer pengadukan kemiannya seperti ini cuman yang mungkin banyak dilupakan oleh perencana mungkin juga PDAM ini kecenderungannya adalah given dibangunkan kemudian diserah terimakan kan dioperasikan nah static mixer biasanya gitu ya Pak Eri dibawakan oleh Kementerian PU terus diserah terimakan dan mungkin ada masukan dari Pak Eri apa sih yang harus diperhatikan ketika selain teknisnya ya jadi yang pertama mungkin yang di static mixer ini adalah inti Pak inti dari proses pengolahan itu sebetulnya ada di sistem pengadukan ini kalau pengadukannya itu sempurna itu vlog pasti terbentuk dengan sempurna seperti kita melakukan jar tes kalau di jar tes itu wah menurutnya vlognya jadi dengan dosis segini tapi kok pas di IPA nggak jadi karena kalau di jar tes itu kan sempurna ngaduknya itu udah kita bisa setting kalau di lapangan kadang static mixer lapangan itu tidak tidak sesuai dengan kriteria desain yang ideal kan bilah-bilah seperti ini itu betul-betul memang dihitung bilahnya itu dihitung bukaan antar bilah pun dihitung makanya kalau static mixer ini sebetulnya ada pabrikan yang membuat khusus untuk ini nah yang di lapangan kadang pelaksana itu hanya membuat membuat pipa dibolongin dikasih sekat-sekat plat tanpa dihitung itu yang menyebabkan proses kovulasinya tidak optimal atau tidak sempurna sehingga vlog tidak terbentuk dan akibatnya biasanya dia disedimentasinya naik nah ini sistem static misernya mungkin harus dikaji ulang seperti itu nah kecenderungannya static misernya dipakai untuk NTO dengan kekeruan rendah cuman kekurangannya ini sulit dalam perawatan karena tidak ada ini otomatis seiring waktu berjalan itu sampah-sampah pasti masuk di sini nah ini tidak ada main hall atau untuk bisa membersih kalaupun dibersihkan ipanya pasti mati karena air masuk dari sini jadi ini perawatannya susah seperti ini nah kemudian spesifikasi pompa dosingnya menjadi tinggi terutama headnya ini juga mungkin yang jarang dihitung oleh bapak-bapak di PDAM jadi kadang kita harus menghitung karena di sini ada head pompa intake ketemu dengan head dari pompa dosing kalau misalnya hitungan head pompa intake lebih besar tentu saja ini si kewagulan kita ini akan tertahan tidak bisa masuk ataupun masuk tidak optimal misalnya kita dari hasil jar tes harus diinjekkan 50 liter per jam tapi karena tekanan dari pompa intake lebih besar daripada pompa dosingnya mungkin yang masuk tidak 50 liter tapi hanya 45 tentu saja secara proses menjadi gagal seperti itu ini juga perlu diperhatikan juga kalau mungkin bapak-bapak yang masih punya static mixer dihitungkan kembali kemudian di cek juga ini headnya apakah head pompa dosingnya betul-betul sudah sesuai untuk keperluan proses jadi kalau mungkin pompa intake bapak headnya 30 tentu pompa dosing ini harus lebih besar dari 30 headnya mungkin secara sederhananya seperti itu agar dia bisa penetrasi kuagulannya bisa penetrasi secara sempurna di unit static mixer ini dan static mixer ini itulah karena tidak ini pak tidak dihitung dengan betul ini sebetulnya ukuran panjang ini mempengaruhi panjangnya itu ada hitungannya diameternya ada hitungannya jumlah blade ini pun ada hitungannya agar si proses itu bisa maksimal kadang kalau yang dipasang di ipa-ipa baja 20 liter ini panjangnya tidak lebih dari 1 meter seperti itu kalau dihitung secara proses itu tidak masuk di prosesnya karena tadi disampaikan ada waktu detensi ada TD 1-4 detik di sini apakah itu sudah sesuai atau belum mungkin ini yang mungkin bapak-bapak perlu evaluasi lagi terkait dengan mechan static mixer ini kemudian sistem yang kedua untuk koagulasi ini kami membutuhkan sistem terjunan wire koagulator ini air baku dia turun secara gravitasi ini ada semacam terjunan baru diteteskan kimianya di sini ini lebih sempurna pengadukannya karena seluruh bagian air ini akan terkena bahan kimia seperti itu ini biasanya untuk air baku dengan NTU tinggi mungkin di atas 300 kami pernah ini yang di foto ini adalah yang di Cilaca itu NTU hariannya itu di angka 500 NTU jadi airnya memang betul-betul butak seperti ini jadi memang dia kita pakai sistem ini tujuannya tadi agar seluruh bagian air ini sempurna atau tertetesi oleh bahan baku koagulannya ini juga mudah dalam perawatan karena dari air baku ini langsung sini jadi tidak ada sampah yang menyumbat istilahnya kalaupun ada sampah bisa langsung kita antisipasi di sini kemudian spesiasi pompa dosingnya rendah karena kita bermain secara grafitis saja jadi ini tergantung di tinggi ipanya kalau tinggi ipanya 7 meter berarti pompa dosing kita headnya tidak sampai harus 10 meter seperti itu kalau yang static measure ini tergantung dari pompa inteknya kalau pompa inteknya 30 berarti pompa dosingnya harus di atas 30 kalau yang ini tergantung ketinggian ipanya tapi maksimal tinggi ipa juga sekitar 7 meter itu paling tinggi mungkin kalau ipa-ipa baja itu ketinggiannya tidak sampai 5 meter 4,1 atau 4,2 meter sehingga spesifikasi pompa dosingnya juga tidak terlalu tinggi cuman kerugiannya ini memerlukan tambahan lahan untuk konstruksinya ini yang ketiga kita banyak diskusi saja oh baik kalau gitu saya langsung loncat di sini saja ini tadi sudah disampaikan juga oleh Pak ini saya langsung di ini mungkin ini di unit filter unit filter ini unit terakhir dari pengolahan air tapi ini juga agak kritis terutama terkait dengan air terutama dari sisi backwash tapi untuk ipa-ipa baja di atas 20 liter umumnya dia setbackwash jadi sudah ada clearwellnya jadi tidak pakai pompa cuman kerugiannya seperti ini Pak jadi setbackwash itu tidak optimal Pak jadi dia hanya mengenalkan head yang mungkin tidak lebih dari 2 meter itu untuk mencuci media itu tidak optimal karena tekanannya kurang ada lagi yang backwash dengan pompa tanpa blower ini juga kurang optimum karena kalau kita nyalakan pompa terlalu banyak juga air backwash backwashnya akan menjadi terbuang sangat banyak juga jadi tidak optimal dari sisi pemakaian air karena backwash itu pasti pakai air bersih Pak tidak pakai air baku nah yang optimal tentu saja dengan blower dan pompa jadi kita lepaskan dulu udara untuk memisahkan antara flok yang menempel di media dengan si media pasirnya kemudian setelah terpisah baru kita buang dengan air backwash seperti itu nah kalau yang tadi disampaikan sistem underdain Pak Wani tadi nah ini sebetulnya ada dua Pak ada single lateral dan ada dual lateral nah yang single ini yang umumnya sekarang ada di instalasi instalasi bapak dan ibu semua mungkin ada yang pakai nozzle Pak umumnya yang baja ini pasti pakai nozzle sistem underdainya kemudian kemudian juga ada yang ini biasanya yang ipa-ipa kedasi beton itu biasanya dia pakai fold seperti ini Pak jadi ada plat segitiga dengan lubang di sampingnya untuk air masuk dan keluar pada saat backwash nah sistemnya ini memang kalau secara proses pencucian filter tidak optimum Pak kalau yang dengan sistem nozzle ini karena kita masih punya udara yang atau ada dead space Pak ini yang tidak bisa diangkat oleh si nozzle ini karena kalau nozzle itu ada jarak ada jarak dan di sela ini dia tidak akan terangkat Pak jadi media-media yang ada di sini tidak bisa tercuci dengan sempurna itu kelemahannya makanya tadi kami sampaikan jumlah nozzle ini memang harus dihitung dengan baik sesuai dengan standar yang disampaikan seperti itu sekarang ada teknologi baru namanya dual lateral underdrain atau kalau Leopold sebetulnya nama pabrikannya Pak jadi sekarang yang baru eksis itu dua PDAM Pak Palembak dengan PDAM Kota Depok dia sudah memakai seperti ini Pak di sistem underdrain-nya tidak pakai nozzle lagi tapi pakai dual lateral underdrain orang bilangnya Leopold System nah dia seperti ini konstruksinya jadi ada dual itu maksudnya ini yang layar pertama ini adalah layar kedua nah kalau single itu hanya satu layar layar yang di atas saja ini kemudian dipasang nozzle nah ini dia dua dua layar itu maksudnya di bawahnya ada ruang lagi dan di atasnya ini ada lapisan keduanya dia tanpa nozzle Pak jadi bentuknya seperti ini di atas ini dia ada lubang-lubang kecil mungkin ukurannya tidak lebih dari satu senti ini banyak sekali lubang sehingga memang tidak membutuhkan nozzle keuntungannya kemudian juga dia tidak perlu pakai gravel Pak tidak perlu pakai gravel juga langsung di atasnya bisa disimpan media media filternya bisa pasir silika ataupun antrasil ataupun karbonaktif nah memang kalau secara proses ini menjadi lebih sempurna Pak jadi semua bagiannya bisa tercuci dengan merata Pak di seluruh unit bed filter ini kalau tadi kalau kita di nozzle itu ada dead zone di tengah-tengah antara ini kalau yang dua lateral ini karena dia rapat ini dia bisa tercuci dengan sempurna nah tentu saja dengan tercuci dengan sempurna ini pemakaian air backwash juga menjadi minim itu juga mungkin termasuk optimalisasi yang kedua proses pencuciannya itu lebih bagus jadi si filternya mencucinya lebih bagus nah berdasarkan informasi kalau kita sudah pakai Leopold ini itu waktu pencucian filter itu bisa lebih dari 48 jam atau 2 hari Pak baru dia dicuci kembali kalau pakai sistem yang single line itu umumnya maksimal di 36 jam dia harus backwash Pak tapi kalau pakai dua lateral ini minimal dia 48 jam baru dia backwash seperti itu cuman ya tadi karena ini teknologi baru harganya masih cukup mahal Pak informasi yang kami dapat kemarin satu meter perseginya itu biaya investasinya 35 juta Pak jadi tinggal dikalikan saja dengan luasan filter Bapak misalnya luas filter Bapak itu satu kompartemennya 2x3 ya dikalikan 35 juta dikalikan jumlah filternya itu yang harus disiapkan untuk pemasangan seperti ini seperti itu mungkin untuk yang informasi terkait dengan dua lateral angri-grain ini ini juga mungkin akan cocok bila dipakai di ipa-ipa di atas 50 liter Pak dengan kapasitas besar mungkin cocok dengan memakai ini karena tadi juga disampaikan Pak Irwani dari segi investasi mungkin mahal tapi secara kualitas ini sangat sangat membantu sekali seperti itu makanya ini mungkin lebih cocok di ipa-ipa dengan kapasitas di atas 50 liter kalau di di ipa-20 kita pakai ini mungkin nanti biaya investasinya BEP-nya menjadi lama ini mungkin informasi singkat saja terkait apa yang sudah kami lakukan nah ini adalah contoh design assisting di ipa saat panjang Pontianak ini kapasitas 2x50 liter per detik mungkin bapak-bapak disini familiar juga dengan produk Mas Wandi dia ada bak penenangnya disini kemudian dia assistingnya disuntikan di pipa static mixer untuk bahan kimia masuk ke penenang kemudian di flokulator ada enam masuk di sedimentasi dengan tube settler masuk ke filter nah umumnya ipa baja itu punya clear well untuk proses backwash jadi biar backwashnya tidak pakai pompa dia ada clear well disini seperti itu namun pada saat assisting kemarin itu dia maksimal dua ipa ini itu di 80 80 itu pun floknya masih naik makanya kita coba rehabilitasi dengan cara kita optimalisasi desainnya menjadi seperti ini jadi setelah kita rating kita pemenahan di unit koagulatornya karena airnya warna ada warnanya lumayan tinggi juga rata-rata di 100 ptco hariannya jadi kita perlu unit koagulasi yang spesifik jadi kita pasang plasmik namanya yang tadi bentuknya tabung kemudian unit flokulatornya yang namanya kita tetap pertahankan kita membuat satu lagi satu unit flokulator tambahan kami menyebutnya flokulator nomor 7 ini untuk mendapatkan waktu detensi yang cukup karena untuk air warna berdasarkan pengalaman kami di lapangan itu minimum waktu detensi di flokulator itu harusnya 30 menit sehingga kita memerlukan tambahan ruang flokulator dari mana karena kita tidak berubah desain kita mengambil bagian dari sedimentasi ini jadi sedimentasinya yang tadinya 6 meter kita kurangi menjadi sekitar 4,8 meter sisanya ini kita sebagai ruang flokulator sehingga waktu detensi di unit flokulatornya ini meningkat dari tadinya kalau kita running di satu kompartemen ini kalau kita 80 liter waktu detensinya sekitar 15 kita tambahkan flokulator nomor 7 ini waktu detensinya naik hampir sampai 30 menit kemudian sedimentasinya kita ganti yang tadinya tube shelter kita pasang plat shelter dengan panjang 2,4 jadi ada 4 row 4 row atau 4 baris plat shelter di sini untuk filter karena dengan kondisi assisting tadi tidak mencukupi kalau kita running jadi kalau dengan assisting ini kecepatan penyaringannya di atas 20 dan itu sudah keluar dari kriteria perencanaan sehingga kami memutuskan clearwellnya ini kita kita manfaatkan sebagai tambahan untuk luas filter jadi clearwellnya kita hilangkan tapi kita konversasinya kita mendapatkan dimensi filter yang lebih luas seperti itu nah konsekuensinya tentu saja nanti pencuciannya kita menjadi menggunakan pompa dan blower seperti itu seperti ini jadi jadi memang secara dimensi secara keseluruhan ini tidak ada yang berubah dimensi panjangnya tetap dimensi lebatnya tetap cuman kita mengubah atau memaksimalkan dimensi yang ada di bangunan assisting ini seperti ini mungkin potongannya yang tadinya di sini tube settler kita ganti dengan plat setar 2,4 nah ini yang tadinya sedimentasi sampai sini kita alih fungsi sebagai unit foculator tambahan nomor 7 dan kita juga memasang yang namanya ini insert foculator jadi fungsinya adalah untuk menstabilkan vlog yang sudah terbentuk nah baru masuk ke unit filter yang sudah kami modifikasi ini apa namanya hasilnya Pak yang di Pontianak nah ini lokalator nomor 7 yang kami ambil dari sedimentasi ini hasil air disementasi sudah terlihat Pak sudah lebih bagus atau jernih dibanding dengan air masuk di floculator kemudian kemudian Terima kasih. Kalau ini yang sedang, sekarang ini masih sedang berjalan, Pak. Jadi di Pontianak juga, ini Rp80 menjadi Rp140. Bisa ya Pak, jadi Rp140. Ini kondisi sebelum, Pak. Yang di kiri ini sebelum di-uprating, Pak. Ini yang kanan setelah kita lakukan optimalisasi atau uprating, Pak. Ini terlihat jelas di sedimentasi. Kalau ini sebelum, jadi masih tube setter, terlihat ini flok masih banyak naik, Pak. Ini clear oil-nya sendiri sudah tidak dipungsikan. Mereka tambahkan sebagai unit sedimentasi. Nah, ini kami menambahkan plastik, Pak, di bawah. Kemudian kita mendesain ulang. Nah, ini flokulator nomor tujuhnya ada di bawah ini, Pak. Di bawah setter ini, Pak. Ini hasilnya sedikit, memang agak sudah terlihat jelas hasil produknya dari segi kualitas maupun di kuantitas. Jadi yang sebelah sini, ini jalan 70, Pak. Yang sebelah sana itu jalan sekitar 30 atau 40 liter, Pak. Ini sekarang masih tahap konstruksi, Pak, karena kita baru selesai yang sebelah kiri, Pak. Yang sebelah kanan masih proses konstruksinya. Mungkin itu, Pak Danang, sedikit sharing yang bisa kami sampaikan di siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kami kembalikan ke Pak Danang. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Pak Eri. Satu hal yang saya catat di sini yang penting itu, terkait dengan optimalisasi itu adalah koagulasi dan flokulasinya, Pak. Mungkin teman-teman bisa dilihat lagi IPA-nya terkait dengan bagian koagulasi dan flokulasinya. Saya cek, Pak. Sudah bekerja dengan Pak Danang atau belum. Baik, kita masih ada waktu untuk diskusi selama 30 menit ke depan. Silakan, Bapak-Ibu yang mau bertanya langsung maupun di kolom chat. Beberapa sudah saya lihat, sudah ada pertanyaan di kolom chat. Mungkin saya kasih untuk yang raise hand. Ini ada dari IAT-P ya. Silakan dari IAT-P. Siang, Pak. Halo? Ya, silakan. Silakan, Pak. Ikatan ini ya, Pak. IAT itu. Silakan, perkenalkan, Pak. Saya akut tadi IATI dan juga sebagai konsultan. Jadi, selamat siang semua. Selamat siang, Pak Danang. Pak Irwani yang pertama sudah mempresentasikan. Yang kedua tadi, Pak Eri. Ya, kalau saya menyimak apa yang sudah disampaikan dari dua... Namanya siapa? Boleh tahu, Pak? Pak Tim Bogorodi. Posisi di Bandung, Jawa Barat. Kalau saya menyimak dari dua presenter tadi yang sudah menyampaikan, Pak Irwani dan Pak Eri. Yang namanya ini dua hal yang saling melengkapi. Satu mungkin pelaku langsung di lapangan, Pak Irwani, mungkin Pak Eri. Sebagai konsultan juga sebagai pelaksana di bidang konstruksi. Nah, mungkin yang pertama, menurut saya sih, dari sisi kata-kata sudah pandang juga konsultan terencana ya. Kelihatannya sih, supaya lebih efisien, dari sisi biaya tentunya dan juga waktu, memang yang paling baik itu adalah langsung uprating. Kalau kita melalui dua tahap, misalnya di optimalisasi, kemudian nanti di kemudian hari di uprating, dua biaya itu kalkulasi saya pasti akan lebih tinggi kalau dibagi dua tahap begitu. Di samping itu bisa terjadi mungkin yang sudah di optimal itu tetap akan dimodif pada saat di uprating. Itu bisa terjadi begitu. Jadi saya berkesimpulan bahwa sebenarnya yang paling murah adalah kita uprating. Tapi tentunya saya setuju bahwa data-data itu memang menunjang ke arah sana. Dari sumber air, itu memang betul. Saya setuju yang tadi. Itu mungkin yang pertama, dari sisi biaya. Kemudian yang kedua, ini dari sisi sebenarnya ini menyangkut sumber pembiayaan dan juga nilai. Katakanlah, kita sebut misalnya uprating. Pak, selama ini memang saya belum tahu apa ada perkembangan terbaru. Selama ini memang biaya uprating ini kalau kementerian PU mungkin ya memang masih melihat-lihat. Mungkin karena harga serpuan dan standar untuk pembiayaan itu memang juga belum begitu jelas. Sehingga biaya ini lebih banyak ditanggung oleh PDIM atau mungkin bisa kerjasama dengan kata-kata investor. Sebagainya, karena belum ada suatu patokan standar yang jelas. Saya kira memang uprating ini kan mengandung dua bagian. Ada hak cipta mungkin di situ, ada teknologi, dan juga ada untuk konstruksinya. Dua biaya ini kan mungkin menyatu. Sehingga saya sering menyebut mungkin pelaksanaan uprating ini disebutnya dengan APC. Jadi ada engineering, ada construction. Mungkin di situ masalah. Larinya ke biaya. Kalau ini memang tidak dipila-pila atau mungkin katakanlah di Indonesia dari Sabang sampai Maruka para pelaku ini punya standar biaya yang sangat berbeda, bervariasi, ini bisa menimbulkan suatu temuan. Katakanlah oleh pemeriksa untuk itu. Karena mungkin tidak ada suatu standar. Nah, pertanyaan saya barangkali ada pengalaman dari Pak Eri. Bagaimana kira-kira mungkin masukan-masukan yang bisa diberikan yang terkait bagaimana kita memilah-milah harga-harga untuk mungkin ada di situ, ada hak cipta, konstruksi. Sehingga para pelaku yang sama, mungkin ada kawan-kawan Pak Eri, dan kawan kita juga melakukan yang sama. Biayanya kok perbedaannya, ya katakanlah mungkin jangan terlalu menyolo, sehingga ini menimbulkan. Walaupun mungkin tidak sebut, kalau memang menyolo, ya tidak apa-apa. Mungkin aspek teknologi lebih tinggi, lebih baik, itu hal-hal yang wajar. Tapi jangan sampai menimbulkan suatu persoalan temuan di kemudian hari. Berangkali mungkin itu. Terima kasih sebelumnya. Ya, makasih Pak Rodi, tambahkan informasinya juga buat kita-kita semua. Silahkan Pak Eri. Baik. Terima kasih Pak Rodi, masukannya pertanyaannya. Ya memang Pak, ini juga masih yang saya, yang kami, Pak, yang kami lakukan selama ini masih agak sedikit polemik di pasir konstruksinya, Pak. Karena kalau di pasir DED-nya, memang sudah disetujui, Pak. Harga satuan, segala macam. Cuman memang, di uprating ini, ada beberapa analisa harga satuan yang tidak diakomodir, Pak, oleh negara, atau dalam hal ini, dari cipta karya, atau analisa satuan pekerjaan yang dikeluarkan oleh PU, Pak. Seperti, membuat plat settler, itu enggak ada, Pak. Analisi harga satuan yang resmi, yang dikeluarkan oleh pemerintah, Pak. Sehingga, ya tadi, yang disampaikan, Orodi, jadinya kita, jadinya aduh harga, gitu, Pak. Antara, pelaksanaan satu, dan pelaksanaan dua, gitu, Pak. Seperti itu. Memang, cuman, sepengalaman kami, ujung-ujungnya, memang, uprating ini masuknya di EPC, Pak. Dia tidak bisa lelang terpisah. Karena juga, pertama, dari sisi ownernya, Pak, dari sisi PDAM-nya sendiri, agak khawatir, Pak, kalau desainnya yang sudah disepakati, begitu dilelangkan, kemudian yang dapatnya kontraktor yang berbeda, itu tidak sesuai, Pak. Karena uprating ini kan bukan membangun baru, Pak. Jadi memang, dia mengoptimalkan, kalau istilahnya tadi Pak Daneng bilang itu, mengotak-ngatik mesin, Pak. Tidak semua orang bisa, untuk mengotak-ngatik mesin, Pak. Misalnya, motor Honda, itu tidak bisa oleh, apa, mekanik dari Suzuki. Meskipun sama-sama mekanik, Pak. Cuman, itunya kan berbeda, Pak. Apa namanya? Apa namanya istilahnya? Pemahaman engineering-nya berbeda, Pak. Seperti itu. Memang kalau digambar sudah terlihat jelas, Pak, ya. Ini bukannya segini, ini bukannya segini, cuman tetap kalau nanti pada saat konstruksi, karena dia hanya berpaduan pada gambar, padahal itu juga harus dibantu oleh orang yang paham terkait dengan rencana uprating itu, takutnya itu menjadi gagal. Jadi kebanyakan memang pekerjaan-pekerjaan uprating ini paketnya adalah IPC, Pak. Jadi mulai desain, supervisi, pelaksanaan, sampai dengan di-commissioning, Pak. Seperti itu. Jadi jarang sekali yang lepas, Pak, ya. yang seharian yang lepas, ada D&D uprating, kemudian dilelangkan, ada pemenangnya, baru dikonstruksi seperti itu. Jadi kebanyakannya memang betul Pak Rodi itu paketnya menjadi IPC. Kalau dipisah-pisah, ada beberapa khawatiran, terutama dari sisi owner, Pak. Dari sisi owner, takutnya nanti yang dapat pekerjaannya, emang orang yang belum biasa melakukan uprating, gitu Pak. Jadi nanti takutnya malah jadi udah desainnya seperti ini, ternyata pada saat konstruksi itu miss, Pak. Miss. Karena kalau di proses ini, agak sensitif, Pak. Terutama kalau kita uprating, karena kalau perhitungan atau konstruksinya salah, itu akan berpengaruh besar terhadap proses seperti itu. Mungkin itu sedikit informasi, Pak Rodi. Makasih, Pak Erick, Pak Rodi ya. Pak Irwani, mungkin ada tanggapan berkaitan hal tersebut, pengalaman mungkin di Palembang? Oke, Pak ya. Kita ini di Palembang, memang dalam bulan terakhir kemarin, ada instalasi yang memang baru bangun. kita kembali ke materi tadi ya. Kita ada instalasi yang namanya, kalau kami di Palembang itu menyatakan re-rating itu. Itu pengembalian ke kondisi awal, Pak. Jadi kita punya instalasi poligon. Dulu kapasitasnya itu 30 liter per detik. Nah, ini karena tidak efektif lagi, tidak optimal lagi, kerjanya tidak pas, akhirnya kita re-rating. Nah, ini re-rating. Jadi re-rating itu pengembalian ke kondisi awalnya. Kita pasang filter sesuai dengan kondisi awal, pasir kita kembalikan kondisi awal, yang memang pengolahannya itu kembali ke proses desain awalnya. Itu re-rating. Jadi kemarin instalasi poligon itu sudah kita re-rating, Alhamdulillah berhasil dengan baik, prosesnya juga baik, bahkan dari 30 liter per detik setelah re-rating, itu menghasilkan hampir 50 liter per detik. Nah, itu kita lakukan re-rating dapat 50. Lantas kita lakukan yang namanya upgrade. Nah, upgrade inilah dari instalasi poligon ini. Kami modifikasi beberapa hal, diantaranya filternya kami ubah, sistem di sedimennya kami perbaiki, sistem settler-nya. Jadi memang upgrade ini kita lakukan sehingga hasilnya lebih optimal. Dari 30 yang kita kembalikan re-rating, itu ke 30 berhasil, baru kita upgrade dan hasilnya bisa menjadi 50. Itu satu. Kemudian kedua terhadap pembiayaan itu ya. Up-rating ini. Memang kebanyakan itu up-rating yang kami dilakukan di instalasi perumbat Tirta Musi itu, itu hampir kami lakukan sendiri, Pak. Jadi kita ada lembaga. Iya. Kita lakukan sendiri. Kita analisa di lidbang, oh ini apa yang harus kita bisa lakukan. Kita lakukan seperti apa, bahkan pekerjanya pun, kita tidak terlalu pekerja yang profesional. Kita hanya mengajak satu atau dua orang yang memang profesional dalam hal pengolahan itu, dalam pekerjaan underground. Bahkan kita pekerja konstruksinya, kita pergunakan pekerja koperasi kita, Pak. Karena bagaimanapun yang namanya up-rating itu, kita bukan mau meng-upgrade sebesar-besarnya, tapi kita pertimbangkan efek biayanya. Jadi dengan upgrade sebagaimanapun, biayanya tidak terlalu besar. Kemudian juga terhadap kita dari pembangunan instalasi yang bersifat baru. Kembali kami ada juga pengalaman, Pak. Kembali membangun instalasi IPA Polygon 2. Itu memang kontraktor melaksanakan itu bagaimanapun tidak lepas dari gambar yang disepakati, DED yang sudah ada. Jadi begitu pelaksanaan, ada beberapa tempat atau bagian-bagian tertentu yang itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini kita sulitnya di situ. Karena ini sistem DED, bagaimanapun kita harus terima dulu ini pekerjaan. Terima pekerjaan sampai batas waktu ketentuan yang disepakati. Setelah mereka mempercayai ke kita, akhirnya baru kita upgrade. Karena ini karena barang baru. Barang baru mereka punya hak cipta tersendiri, mereka punya modifikasi di sana, kita belum serah terima persis ke kita, atau belum ada berita acara pertanggung jawaban mereka selama satu tahun perlalatan atau bangunan itu ada, kan kita nggak boleh modi-modi, Pak. Kayak gitu. Jadi kita percayakan dulu kepada mereka, tapi kita tetap penerimaan atau PHU itu, kita buat catatan. Kita buat catatan. Misalnya, sesuai perancanaan, itu turbiditinya dihasilkan di bawah dua. Ternyata itu nggak mencapai dua. Ada beberapa tempat yang kurang pas. Misalnya bukaan sedimen yang relatif kecil. Kanalnya. Mungkin yang namanya perhitungan DED, kan kita acapkali sebanyak lembar itu ada satu-dua yang keliru ataupun lepas kontrol. Nah, tapi ini kalau mau kita perbaiki secara langsung, karena ini belum ada berita acara serat rima atau penerimaan barang, kita belum bisa itu. Merubah atau meng-upgrade itu kita nggak bisa. Nah, dengan catatan itulah kita dalam bekerja itu, kalau kami memilih beberapa kontraktor yang bisa dalam artian ada gampang kita ajak diskusi untuk hal-hal yang benar. Bukan kekahnya dalam hal mereka itu, daripada benar kata Pak Rudi tadi, kita sudah upgrade, eh ternyata nggak maksimal, robah lagi, biaya lagi. Jadi meskipun ada di DED itu sudah ada gambar tertentu, mungkin kita buat catatan-catatan tertentu, kesepakatan-kesepakatan tertentu, dan itu memang harus ada berita acaranya. Harus ada berita acara. Jadi kita nggak saling lempar, wah ini Pak, kita nurut kontraktor. Wah ini Pak, kita ide yang owner-nya. Jangan sampai ini terjadi. Jadi kesepakatan-kesepakatan itu yang harusnya kerjasama dengan pihak pelaksana, maupun pihak owner-nya. Mungkin itu tambahan sementara ini, Pak Danang. Baik, ya. Ya, terima kasih Pak Erwani. Itu menjadi anus kita semua, ya. Pembelajaran kita semua, ya. Teman-teman PDM. Saatnya ini masih ada pertanyaan yang resen. Saya lihat Pak Aris Widodo. Silahkan. Terima kasih kesempatan. Ya Pak, silahkan. Kenalkan. Dari mana? Pak Aris, silahkan. Delay mungkin, Pak. Halo Pak Aris, suaranya belum? Oke, kita next dulu lah ke Pak Parwi Jantoni. Selamat datang, Pak. Terima kasih, Pak. Saya Parwi Jantung dari Bandung, Pak. Kalau profesi konsultan. Begini, Pak. Saya cuma ingin mendapat-dapat, ya. Begini, Pak. Itu ada satu properti. Dulu itu membangun dengan segala instalasinya. Maksudnya, apa tuh? Jaringan-jaringan, apa? Pipanya begitu lah tiap rumah itu, Pak. Itu ada dua sumber artesisnya. Kemudian diserahkan ke PDAM itu, Pak. Begitu diserahkan ke PDAM, itu jadi nggak jelas sebenarnya pengelarannya gimana, jaringannya sebenarnya bagaimana. Sekarang udah lebih dari 10 tahun, nggak pernah ada perbaikan, Pak. Karena kebetulan saya kan tinggal di sini memang. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana sebenarnya mengkonsentrokinisasikan. Kalau PDAM yang dari awalnya kan itu memang dari sungai mana ada sendiri ya. Tapi ini kan lepas kan dari yang property itu. Dia sudah buat sendiri jaringannya dengan artesisnya gitu. Nah, ini cara membangkitkan ke PDAM-nya itu bagaimana. Maksudnya begini, kok aneh dari PAM jadinya tidak jalan. Akhirnya masing-masing pada buat sendiri itu, Pak. Sumur bor-sumur bor gitu tiap rumah. Saya mikir itu, Pak. Kalau sumur bor tiap rumah bisa bikin, kenapa nggak disatukan semua menjadi satu sistem yang dari PDAM. Nah, itu yang saya nggak gitu ngerti. Sebenarnya suhusunya gimana. Sampai sekarang itu jadi nggak jelas. Akhirnya itu nggak keluar. Kadang-kadang dulu pernah sebelum diserah terimakan itu, lancar. Memang ada kendalanya begini. Itu kan lebih banyak pengundinya sekarang. Lebih banyak pengundinya. Cuma yang jadi pertanyaan itu, kok nggak pernah apa memang tidak ada pemetaan dari suatu dinas PDAM atau bagaimana gitu, Pak. Karena sampai sekarang udah puluhan malah belasan tahun juga. Tidak ada solusinya gitu. Yang menurut saya itu ada aneh gitu. Akhirnya kok setiap orang ini bisa, tapi di PDAMnya nggak bisa. Itu aja, Pak. Maaf nih. Kalau di luar kontrol. Iya, Pak. Kita cari yang lain dulu ya. Dengan pertanyaan terkait tema kita. Ini ada dari mana lagi? Ini dari kolom chat. Coba kita lihat. Beberapa. Kayaknya udah di Jawa Pak Irwandi ya. Coba kita lihat. Baik. Vlog yang mengundang. Kalau kita balik lagi ke Reset. Mas Sakti nih, Coba. Silahkan, Mas Sakti. Terima kasih, Pak Dana. Salam kenal untuk Pak Irwani sama Pak Eri. Terima kasih buat ilmu-ilmu, Pak. Ini bermanfaat sekali, Pak. Yang sudah disampaikan tadi, Pak. Cuma ini untuk Pak Irwani, Pak. Ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Terkait evaluasi, Pak. Yang tadi Bapak sarankan ya. Yang harus kita lakukan di PDAM kita, Pak. Masih-masih. Ini, Pak. Untuk cara... Ini lebih ke teknisnya ya, Pak. Ini tadi itu kan masalah untuk beradian kecepatan itu, Pak. Sama waktu detensi, Pak. Nah, saya itu dulu waktu itu pernah, Pak. Untuk mengikuti pelatihan juga. Waktu itu masalah troubleshooting, Pak. Waktu itu masalah evaluasi WTP, Pak. Nah, disitu juga dipaparkan cara menghitung beradian kecepatan dan juga waktu detensi, Pak. Nah, disitu, Pak, dijelaskan untuk masalah penghitungan beradian kecepatan itu kita bisa mengacu kepada tinggi muka airnya, Pak. Tinggi muka air di baklokulasi kita. Nah, itu. Sedangkan waktu itu, Pak, saya juga pernah dapat referensi dari teman saya yang pernah OJP, Pak. Tunggu salah yang waktu itu ke Tirtamusi, Pak. Ke PDAM Bapak. Untuk cara menghitung beradian kecepatan ini, Pak. Nah, sedangkan yang saya dapatkan dari beliau waktu beliau OJP di PDAM Tirtamusi itu dia menghitung untuk beradian kecepatannya sendiri berdasarkan ini, Pak, berdasarkan bukan pintu air, Pak. Bukan pintu airnya. Nah, jadi maksud saya gini, Pak. Saya juga udah coba buat mengevaluasi di WTP saya, Pak, di sini. Tapi ternyata hasilnya saya cuma pakai yang dari berdasarkan tinggi muka air itu dan juga berdasarkan dari yang bukan pintu air, Pak. Tapi hasilnya juga agak berbeda, nih, hasilnya. Karena memang saya ini kan sedikit sedang mevaluasi, Pak, debitnya. Harus kita olah itu sebetulnya harus seberapa banyak debit yang kita olah di WTP kita. Jadi saya pengen bantu dijelaskan, Pak. Untuk penghitungan beradian sendiri itu bagusnya, baiknya itu berdasarkan tinggi muka air atau memang berdasarkan bukan pintu air, Pak, yang saya dapat dari pekan saya yang di sana, Pak. Ya, terima kasih. Saya tangkap, Pak. Silahkan, Pak Irwani, mungkin. Pak Irwani? Mana nih, Pak Irwani? Mungkin saya bantu saja, mungkin. Pak Danang? Boleh, Pak. Ya, silahkan. Baik, terima kasih, Pak Sakti, untuk sharing-nya. Pemahaman yang kami lakukan, gradien kecepatan itu di bukaan, Pak. Jadi Bapak menghitung di bukaan, bukan menghitung di tinggi. Kalau di tinggi itu kan head loss, Pak, ya. Nanti hasil dari bukaan itu dapatnya tinggi air di situ. Jadi itu kalau Bapak menghitung di tinggi air, Bapak menghitungnya ke belakang, Pak. Jadi, apa namanya? Terbaliklah istilahnya dari head loss, Bapak hitung-hitung-hitung dapat di bukaan. Apakah bukaannya sesuai atau tidak. Tapi yang ideal sih, kita menghitung di bukaan dulu, Pak. Kita hitung di bukaan, di situ dapat kecepatan aliran. Nah, dari kecepatan itu kita dapat head loss, Pak. Dari head loss itu kita dapat nilai GTD-nya, Pak. Biasanya seperti itu. Cuman kalau memang di lapangan, hitungan teori dengan di lapangan, kadang agak berbeda, Pak. Karena berbeda bagi Bapak. Karena kalau kita berhitung teori, itu dimensinya pas, Pak. Tapi kalau di lapangan, kadang kita di 0, misalnya flokulatornya lebarnya, asumsi kita dihitungannya 1 meter. Ternyata di lapangan hanya 0,8. Tidak persis 1 meter. Nah, makanya itu ada istilahnya, ada deviasi lah. antara lapangan dan perhitungan teori kita. Tapi seharusnya itu tidak terlalu jauh, Pak. Tapi biasanya kalau kami menghitung di bukaan dulu, Pak. Itu head loss-nya, itu adalah hasil akhir, Pak. Seperti itu. Mungkin itu, Pak Danan, Pak Sakti. Pak Eri, boleh dibantu lagi, Pak. Sedikit, Pak. Apa itu, Pak? Oke, Pak. Untuk masalah gradient kecepatannya, misalkan berarti kita pakai yang untuk bukan pintu airnya, ya, Pak. Nah, untuk evaluasi lanjutannya sendiri, Pak, biasanya ketika kita sudah mau evaluasi yang sudah di WTP-nya sendiri, kita ingin melakukan dengan skala leb, Pak. Untuk PR test, Pak. Karena memang rata-rata kan banyak juga yang WTP-nya lama, yang WTP-nya sudah lama, tapi kita ingin evaluasi, Pak, dari skala lebnya sendiri, untuk kita bisa tingkatkan, Pak. Nah, kadang ketika kita sudah dapat gradient kecepatannya, Pak, kita bingung juga, Pak, untuk mengkonversi PRTN-nya gimana, Pak. Karena memang jarang sekali dijelaskan, Pak, untuk berubah dari gradient kecepatan yang sudah kita dapat, kita sudah evaluasi, kita paling mengacu ke S&P-74 tadi, Pak, ya. Tapi kita ingin aplikasikan di jar tes, sulit, Pak. Seperti apa, Pak, caranya? Oke, sebetulnya kalau jar tes itu umumnya untuk mencari dosis, Pak. Pak, jadi Bapak tidak bisa mengaplikasikan jar tes ke IPA, Pak. Karena itunya beda, Pak. Kalau jar tes kan presisi, Pak, ya. Bapak mau putar 60 RPM, dapat dia 60 RPM. Tapi kalau di IPA nggak bisa, Pak. Itu tergantung bukaan Bapak. Dan itu pun GTD-nya adalah prediksi, Pak. Jadi nggak bisa Bapak lihat. Bapak kontrolnya ya di vlog, Pak. Kalau vlog-nya bagus, Pak, berarti GTD-nya tercapai, Pak. Jadi kalau vlog-nya kecil-kecil, kemudian masih mengapung di sedimen, Pak, berarti vlog-nya belum optimum. Kontrolnya mungkin seperti itu saja, Pak, kalau dipraktis, Pak. Cuman tidak bisa kalau Bapak mau mengaplikasikan itu di jar tes. Karena jar tes beda, Pak. Beda penggunaannya, istilahnya. Kalau mau pun Bapak, ya harus bikin instalasi mini, Pak. Seperti punya PDM Fontianak, dia punya instalasi mini, Pak. Jadi sebelum dia masuk di instalasi gedenya, dia coba di instalasi mininya dulu, Pak. Seperti itu. Ada banyak pabrikan yang bisa bikin instalasi mini, Pak, yang kapasitas 1 liter. Jadi bisa Bapak uji di situ dulu sebelum di instalasi besar, Pak. Sebegitu mungkin Pak Danang. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Erisa Dewo. Oh iya, tadi dari Pak Marwianto tadi ya, maksud pertanyaannya itu, apa bisa dioptimalisasi pada daerah yang awalnya dari sumber ATSIS dapat dibuat menjadi debit air pertambah karena pertambahan penduduknya? Ini, coba bantu tadi Pak Danang ya? Ya. Jadi, buat teman-teman tadi yang mengaplikasikan, sudah menghitung, coba menghitung terhadap gradient kecepatan masing-masing instalasi ya, itu memang berdasarkan tinggi bukaan tadi. Nah, sekarang itu yang jadi masalah. Jartes itu merupakan gambaran sebenarnya gambaran instalasi secara mini. Jadi, diatur sedemikian rupa, kecepatan-kecepatan yang terjadi di polokulasi, sedimentasi, maupun polokulasi itu, itu seolah-olah menggambarkan itulah kondisi real yang terjadi di instalasi. Memang hasilnya, ini relatif ada perbedaan, tapi tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi, kami punya instalasi. Kami instalasi tiga hilir. Misalnya ini, di instalasi kita itu, untuk pengadukan cepat itu terjadi perputaran itu kurang lebih 200 RPM. Itu, waktu itu, kondisi kapasitas 600 liter per detik. Tapi sesuai perkembangan, kami tambah kapasitas itu, tanpa melalukan upgrade, tapi dengan penambahan kubikasi saja, itu bisa mencapai 800 liter per detik. Nah, dari 800 liter per detik itu, kami analisa kembali, itu terhadap kecepatan dari aliran pompa, Bapak-Bapak ya. Jadi, aliran pompa kita itu, misalnya kapasitas pompa kita berapa, itu kita dapatkan ketinggian nanti, di permukaan, baik itu maupun keluaran di kaskade, Bapak-Bapak yang berbentuk segi tiga, maupun yang segi empat. Kalau Bapak-Bapak lihat di kaskade itu kan, ada yang berbentuknya segi tiga, yang pinot kan, ada yang rektangel, yang segi empat kan. Nah, di situ ukur ketinggiannya, nanti dapat kecepatannya itu bisa dapat. Dari rumus persamaan, baik itu hidrolik maupun mekanik ya, dengan ketinggian gradien kecepatan, maupun kecepatan dari volume, dari air yang mengalir itu sendiri. Nah, dari kecepatan ini, mengapa jar tes ini sangat penting? Memang jar tes ini, blit ataupun pengaduk yang dipakai itu kan sudah ada pabrikan ukuran tersendiri. Mau lebar berapa senti kanan-kiri, ketebalannya berapa, kecepatannya berapa. Tapi dengan kita sudah melakukan analisa di instalasi kita, misalnya diadukan cepat, kita dapat, wah ini sudah bukan 200 lagi, 150. Kita merubah, kita merubah jar tes kita itu, kecepatan kita untuk koagulasi awal, mengadukan cepat itu, kita rubah 150. Nah, untuk mendapatkan itu, tetap bapak-bapak harus dihitung dulu, ketinggian dari gradien kita itu, didapatnya berapa, tinggi muka air kita itu berapa. Nah, hubungannya terhadap tinggi muka ataupun terjunan air, itu sebenarnya masing-masing instalasi, ada varian tersendiri juga bapak-bapak. Ada instalasi itu yang bisa dibuka tutup, ini apa ya, keluarannya, buka tutup, pakai kayak sekat itu, sekat pelat, di plokulasi maupun di sedimentasi. Jadi bisa diatur. Jadi kalau pengadukan itu terlalu cepat, karena alirannya terlalu cepat, itu bisa kita ingat. Tapi memang kita sulitnya untuk merubah luas permukaan. Karena plokulasi itu kan udah di-set. Tingginya berapa, lebarnya berapa. Nah, tapi dengan kita membahas stop block, kalau kami bilang itu, itu bisa nanti tinggi, permukaannya itu tinggi. Jadi kecepatan itu relatif lebih sesuai yang kita set nantinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menanggapi dari Pak Parjanto tadi itu, tadi Pak Parjanto itu bilang, kayaknya intinya dia itu punya instalasi, dulu waktu peresmian itu berjalan dengan optimal. Baik. Tapi sepanjang dengan waktu, ini tidak bisa kita upgrade lagi, operasinya tidak maksimal, akhirnya banyak penduduk atau warga sekitar itu menggunakan sumur bor ya kayaknya. Inilah bahwa, Pak. Kita dalam pembangunan instalasi itu, kita juga harus memaklumi dalam keberadaan PDAM. Ada kalanya PDAM itu membangun instalasi, merancang instalasi itu, ada yang dalam bentuk jangka pendek. Mungkin dia memperici atau menghitung jumlah pelanggan itu untuk layanan pembangunan instalasi dalam jangka 3-5 tahun ke depan. sehingga baik itu jaringan, pipa, maupun kapasitas desain yang mereka buat, itu hanya untuk bertahan sekian tahun. Nah inilah kendala kita. Sekarang itu kita dituntut apa? Pembangunan instalasi itu kita harapkan untuk pelanggan kita dalam 3 tahun. Nah inilah fungsi kita optimalisasi tadi, Bapak-Bapak. Yang kita harapkan, kita melayani pelanggan seribu pelanggan, rancangan awal seribu pelanggan, apakah ini bisa kita upgrade atau kita optimalisasikan sehingga di 5 tahun ke depan, pelanggan yang bertambah jumlah banyak dengan laju penduduknya masih bisa kita layani. Inilah inti optimalisasi kita di sana, lo tanya. Nah inilah cuma kendalanya satu. Benar yang dibilang Pak Erick tadi, kebanyakan instalasi-instalasi di Indonesia ini yang berbentuk di daerah-daerah itu berbentuk paket atau plat, Pak. Ini kendala, Pak. Tapi sebenarnya kendala ini keberadaannya itu banyak. Jadi kalau mau kita pesan instalasi kapasitas 50, karena rata-rata kapasitasnya kecil, 50 sampai 100 ada yang paketkan ya. Atau berapa? Ini bisa dibuat, kita set, langsung ada instalasinya. Jadi begitu datang, kita rangkai langsung jadi instalasi. Nah, kendalanya untuk yang sistem paket ini, Bapak-Bapak, hampir seluruh PDAM daerah itu, begitu diupgrade, tidak maksimal. Ini kendala, tidak maksimal. Kami pernah berbincang-bincang dengan konsultan itu, khusus sistem paket itu, bisa diupgrade lebih 10 persen itu sudah hebat, Bapak-Bapak. Benar. Tapi, kalau perusahaan itu punya daerah, punya pembiayaan yang cukup baik, kemudian ada bantuan dari pemerintah dalam artian, kuncuran dana untuk pembangunan, sebaiknya, kalau punya wilayah, punya area yang luas, bangunlah instalasi yang berbentuk konstruksi lengkap. Ini pengalaman kami, Bapak-Bapak. Pengalaman kami di Perunda Tirta Musi itu, hampir seluruh instalasi kami itu, tidak ada sesuai kapasitas terpasang. Tidak ada, Pak. Kami di OGAN, kapasitas kami itu 600 awalnya, OGAN 1. Tanpa kami menambah hal-hal sesuatu yang terlalu urgent, pembiayaan lain, karena berbentuk terbuka lengkap, konstruksinya, itu bisa 800, Bapak-Bapak. Di rambutan juga sama. Instalasi rambutan itu yang dibangun tahun 80, itu kapasitas awal terpasangnya, itu 630. Sekarang di Rambutan itu, sudah 950. Hampir seribu, Bapak-Bapak. Karena apa? Pembangunan konstruksi itu, luas atau tingginya media itu, memang sudah dibuat space apabila ingin dilakukan penambahan. filter kami itu rata-rata idealnya itu terisi air untuk penyaringan tidak lebih dari 1 meter. Tapi mengapa dinding filter itu dibuat 2 meter setengah? Ternyata, pala perancang-perancang ini, ilmuwan-ilmuwan teman-teman kita yang terlebih dahulu, itu sudah merancang. Ini sekian tahun nanti, Palembang akan jadi ramai, penduduknya banyak. Jadi dari 720 menjadi seribu, bisa. Kenapa meng-upgrade yang lain? Jadi kami harapkan seperti itu juga kepada teman-teman. yang mungkin ya, yang punya daerah air bakunya banyak, kemudian juga dana yang cukup baik, kemudian tarif juga baik, sebaiknya bangunlah instalasi yang berbentuk terbuka full konstruksi. Jadi kalau mau upgrade enak, Bapak-Bapak. Kalau plat paket susah, Bapak. Nggak mungkin kita menjebol plat-plat yang sudah terbentuk, itu nggak mungkin. kita buka plat, dibongkar nih, kayak operasi ya gitu. Bongkar-bongkar-bongkar, pasangnya itu sulit. Sangat sulit yang terjadi. Mungkin itu tambahan sedikit, Bapak-Bapak. Ini kayaknya ada tambahan dari rekan Pak Ewan, ini Bunur Kemala nih. Biar ada. Silahkan Bunur. Tadi Bapak-Bapak terus. Terima kasih, Tuan. Itu senior saya, Pak. Pak Wani itu senior saya, Pak. Pak Wani itu senior saya, Pak. Iya, ya. Silahkan. Benar. Iya, Pak. Terima kasih. Pak Wani itu senior saya, Pak. Kedengeran, Pak. Iya. Kedengeran sudah, Bu. Kenceng, Bu. Iya, mungkin ini hanya menambah. Ini, Pak, dari Pak Wani tadi mungkin sudah sangat jelas. Tapi mungkin ada sedikit yang mau saya tambahkan untuk Pak Sakti, ya. Pak Sakti dari PDAM mana tadi, ya? Sekarang Bumi, ya? Iya. Itu, Pak, sejujurnya kami juga PDAM ini baru tahu mengenai masalah gradien kecepatan itu tahun 2008, gitu, Pak. Saya waktu itu belajar dengan Profesor Beni. Pak Profesor Beni itu berkata cuma satu kata, bahwa dulu kami, PDAM kami itu, JR test-nya sama semua, Pak. WTP itu. Semuanya sama. Modelnya sama. Tetapi selalu nggak pernah terpakai oleh operator. Karena kenapa? Karena hasil JR test dengan di lapangan, di instalasi itu berbeda. Akhirnya saya belajar dengan Profesor Beni waktu itu. Saya pelajari itu karena diiringi dengan bukannya belajar kayak orang kuliah, karena belajarnya sambil-sambilan dan mencarinya sendiri. Akhirnya saya dapatlah beberapa perhitungan-perhitungan, itu saya aplikasikan pertama kali di instalasi rambutan. Jadi ternyata memang dari WTP, jadi kita membuat formula JR test itu dari WTP dulu, Pak. Jadi WTP itu kita hitung nanti gradient kecepatannya itu secara hidrolis. Nah, nanti ada konversinya, ada rumusnya nanti ke secara mekanis di laboratorium. Seperti itu. Nah, akhirnya itu kita ukur dulu, Pak. Jadi kita harus bekerjasama dengan bagian perencanaan untuk melihat gambar. Makanya Bapak-Bapak di PDAM semua, gambar-gambar desain WTP itu jangan sampai hilang. Itu harus ditimpan. Nanti pada saat mau Bapak-Bapak itu, kita lakukan uprating untuk poligon yang baru-baru ya, Pak. Sebenarnya poligon itu bisa kita uprating, Pak. Bisa sampai waktu itu kami hitung, jadi kami bekerjasama. Jadi di Tirtamu sih benar, kata Pak Wani, kita tidak menggunakan kontraktor, kita menggunakan SDM yang ada. Jadi SDM yang memang benar-benar ahli untuk menghitung itu akan dijadikan satu, Pak. Dijadikan satu untuk satu tim. Karena yang kita lakukan dulu adalah menghitung dulu, Pak, desain dari WTP itu. Makanya kita harus ada gambar. Jadi desain WTP itu kita punya dulu, kita lihat dulu berapa maksimal yang bisa kita uprating atau kita bisa efisienkan, optimalkan. Nanti kita bisa kelihatan, ternyata saya setuju dengan pendapat Pak Eri tadi ya. Pak Eri mengatakan tadi yang paling menentukan pada proses pengolahan air adalah dikoagulasi dan kolokulasi. Itu sangat benar. Jadi memang yang menentukan proses kolokulasi adalah tiga detik pertama atau reaksi pertama dikoagulasi. Koagulasi juga itu harus masuk gradien kecepatannya. Nah, jangan sampai nggak masuk. Karena kenapa? Karena kalau dia nggak masuk, akhirnya nanti, akhirnya itu vlognya itu nggak terbentuk di bug kolokulasi. Nah, kolokulasi yang paling benar itu adalah titik-titik waktu tinggalnya, Pak. Seperti itu. Jadi itu ada rumusnya, Pak. Ya, baik benar. Iya, Pak. Sudah, ya. Ya. Masih ada yang mau disampaikan? Mungkin kalau belajar gradien kecepatannya nggak banyak, Pak. Jadi nggak bisa. Nanti kita untuk berpindah selanjutnya ya. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman dari PDAM di mana pun berada mau belajar, itu bisa kontak kami, Pak. Mungkin dengan kontak Pak Wani. Mungkin ya. Nanti berlanjut di grup IBA aja. Sini ada, saya lihat ada Pak Agus Nara. Mungkin Pak Agus Nara mau nasib pandangan, Pak. Ya, terima kasih. Menarik ya, Bapak-Ibu peserta webinar. Mohon maaf, ini baru gabung. Baru selesai dengan Kementerian Dalam Negeri. Jadi, ya saya kira nanti dilanjutkan ada sesi mungkin apa namanya untuk pembekalan teori praktek asesmen di daerah ya. Tapi saya kira dari peminatan ini Pak Danang nanti kita coba jadwalkan di beberapa pengurus daerah untuk pelatihan ke level-level operator. Kalau sekarang kan banyak pelatihannya di level manajemen muda, media utama ya. ICG dan lain-lain. Tapi cooperation ya. Baik itu kehilangan air. Kita udah punya modulnya nih. Termasuk tadi yang disampaikan Ibu Pak Gerwani itu menghitung apa namanya gradient kecepatan, waktu detensi. Kan tipe-tipe pengaduk juga macam-macam. Tadi mungkin di awal sudah diberikan ada yang mekanis, ada yang hidrolis, hidrolis aliran naik turun, ada yang seperti termasuk di Palembang, ada yang alirannya horizontal dengan baffle channel, itu macam-macam. Jadi, tentu tidak serta-merta bahwa oh ini gradient kecepatan begini, ini RPM-nya. Kalau kita model pengadukannya baffle channel terbuka, ya tidak ada itu RPM-RPM. Semua perhitungannya hidrolis. Oke, tapi itu. Jadi, silakan nanti Pak Danang dijadwalkan di beberapa pengurus daerah, di sini kita bisa menjaring bahwa pembekalan untuk level operator ini sudah lama sekali kurang tersentuh. Begitu ya. Nah, yang kedua, tadi saya ingin menanggapi pertanyaan soal pengelolaan yang saya tangkap sepintas ada beberapa aset tidak dikelola dan lain sebagainya. Kira-kira begitu ya. Perlu ditegaskan aset yang akan dioperasikan atau dikelola oleh PDIM itu harus ada kejelasan dulu serah terimanya. Kalau ada yang membangun siapapun itu, entah itu pemerintah pusat, entah itu pemerintah provinsi, kota kabupaten, selama belum ada serah terima ke PDIM, kita juga salah. Langsung mengambil alih aset itu. Tidak ada dasarnya kita untuk mengelola. Mungkin pelanggan akan bingung. Sayang ya, ada aset kok tidak dioperasikan. Nah, tetapi tanya dulu kepada pemilik aset itu dibangun apakah mau diserahkan langsung ke masyarakat atau akan dikelola oleh badan usaha atau PDIM atau KOPT misalnya. Kalau sudah ada kejelasan di awal, paling tidak minimal ada bastow. Bastow itu berita acara serah terima operasi. Silahkan asetnya tetap di pemerintah daerah atau pusat. Tidak apa-apa. Ada serah terima operasi dengan begitu, ada dasar PDIM untuk mengeluarkan biaya operasi pemeliharaan. Tetapi kalau tidak ada itu, salah kita. Secara legal, salah kita. Walaupun pelanggan menikmati. Kan selalu dari aparat hukum ditanya, apa dasarnya PDIM mengelola itu? Biarpun masyarakat senang punya manfaat, masyarakat juga menikmati airnya. Tetap PDIM disalahkan. Kalau tidak ada dasar hukum, apa dasarnya Anda mengelola aset itu? Kadang di kita itulah yang membingungkan. Beda dengan di negara tetangga kita, kalau tidak ada aturannya, bisa datang ke pengadilan untuk minta disahkan, dikukuhkan, kami mengelola. Tidak apa-apa. Kalau di kita, tidak ada dasar hukumnya, landasan untuk mengelola itu punya inisiatif baik, masyarakat bermanfaat, bermasalah itu buat Pak Irwani, di uber-uber itu nanti. Anda bisa merugikan perusahaan Anda walaupun masyarakat menikmati. Ini, saya kira itu saja Pak Danang. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagus. Baik Bapak-Ibu, mengingat waktu nanti beberapa di kolom chat, terima kasih ini sudah dijawab sama Pak Eri, Pak Irwani. Nanti berlanjut saja di grup WA ya. Saya dilanjutkan di situ. Bapak-Ibu yang belum mengisi daftar absen, silahkan mengisi daftar s-nya, dicek kembali mungkin namanya, imbanya, jadi nanti tidak ada yang bertanya-tanya terkait sertifikatnya, belum dikirim, dan sebagainya. Saya kira saya kasih closing statement saja mungkin dari Pak Eri maupun Pak Irwani ya terkait optimalisasi IPAI ini sebelum kita akhiri, tapi jangan berdaya dulu ya Bapak-Ibu, nanti ada Lucky Wheel surprise dari Perpahamsi, saya dapat info dari Arita juga akan memberikan goodie bag surprise juga sebanyak 15, nanti kita pilih berdasarkan pertanyaan sama di Lucky Wheel. Saya persilahkan mungkin Pak Eri sama Pak Irwani, Pak Eri dulu mungkin ya untuk closing statement terkait tema kita pada hari ini. Silahkan Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Arana. Suatu kehormatan buat saya pribadi, juga pilih dari PT Arita, bisa dikasih kesempatan untuk sharing kali ini dengan Bapak dan Ibu semuanya terkait dengan optimalisasi IPA untuk tadi mungkin terima kasih juga buat Perpahamsi yang sudah memfasilitasi kegiatan ini, terima kasih juga pada partner saya Pak Irwani, sudah sharingnya Pak, sharing semuanya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan saat ini bisa memberikan manfaat pada Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang salah, untuk kata yang berlebihan, mohon dimaafkan dari saya pribadi. untuk yang bertanya, tadi sudah ada di slide yang saya sampaikan di chat, itu sudah ada alamat email yang mungkin nanti masih memberikan informasi atau pertanyaan bisa mengirimkan email ke alamat yang ada bahan peparan yang tadi kami sampaikan. Sekali lagi, terima kasih atas waktu dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eri. Pak Irwani, silakan. Terima kasih semua teman-teman, baik itu praktisi yang bergerak di PDAHM, teman-teman yang bekerja di perubah masing-masing, serta di sini juga saya lihat ada dosen, ada mahasiswa yang juga ikut hadir pada hari ini. saya juga awalnya tidak menyangka antusias kita begitu tinggi optimalisasi ini. Tapi yakinlah teman-teman kami tujuan kita di sini untuk sama-sama sharing atau berbagi cerita saling pukar pendapat dan seandainya ada yang bisa kami bantu kami tetap terbuka untuk membantu bapak-bapak dan saudara-saudara dan juga ini kelihatan Pak Danang banyak peserta yang ikut-ikut ini banyak operator Pak Danang kayaknya mereka ini butuh liburan yang kalau bisa nggak online kayaknya setuju semua ini kalau mau ini trainingnya langsung kemana kayak gitu ke produksi ya kita sedang sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Bos tadi kita sedang desain untuk pelatihan operator nanti pasti setiap PD yang punya negaranya nanti ada prakteknya di situ di setiap PD mengurus daerah nanti yang menyelayarkan Pak nanti kita konserkan untuk kompetensi-kompetensinya yang akan dilakukan begitu Pak siap Pak Danang sedikit tambahan lagi buat teman-teman mulai dari sekarang mulai saat ini mulailah dari hal yang kecil ayo kita sama-sama perhatikan instalasi kita masing-masing kita lihat instalasi masing-masing bila perlu ajak ngobrol itu instalasinya apa yang harus kita perbuat jangan selama ini mereka dimanfaatkan saja tapi gak kita peduliin kayak gitu ukuran dimensi pun gak diukur saya sudah sekian puluh tahun kok Bapak gak pernah ngukur saya kayak gitu jadi mungkin itu Bapak-Bapak semoga bermanfaat bagi kita semua seandainya saya ada salah hilangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya semoga kita semua dapat bertemu di lain waktu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ya terima kasih Bapak-Ibu sekalian terima kasih Pak Erwani Pak Erwi mohon maaf apabila selaku saya ada keberangan di sana sini karena ini juga banyak sekali ternyata pesertanya entusiasmennya saya kembalikan ke beranjak dulu ya Bapak-Ibu masih ada doorpress saya kembalikan ke Buri untuk membagikan doorpress para peserta yang beruntung silahkan ya baik terima kasih Pak Danang Bapak-Ibu tadi kita sudah mendengarkan paparan dari para narasumber kita hari ini dan juga berdiskusi terkait optimalisasi pengolahan air sebelumnya kami ingatkan kembali jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena E-certificate dikeluarkan berdasarkan daftar hadir ya kemudian untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi pembagian doorpress untuk peserta yang beruntung kalau sebelumnya di awal saya infokan ada lima souvenir dari PAMSI karena melihat antusiasme peserta hari ini jadi ada tambahan 10 souvenir lagi dari Arita Prima Indonesia dimana lima buah untuk peserta yang bertanya dan lima lagi untuk peserta yang akan diundi baik kami infokan terlebih dahulu untuk peserta yang mendapatkan souvenir dari PAMSI dari peserta yang bertanya ada Bapak Tinggo Goirodi dari IJATI kemudian Bapak Parwi Janto dan Pak Wahyudin oke selanjutnya untuk pemenang yang diundi mohon dibantu mas rambut mungkin bisa ditampilkan pemenangnya bisa ditampilkan yang tadi yang sama sampai 8 mohon ditunggu ya Bapak Ibu pemenang dengan pertanyaan menarik ini mungkin bisa disampaikan tadi kan masih tiga ini untuk pemenang yang memenangkan souvenir dari PAMSI Tadi sudah ada tiga dari yang bertanya dan dua lagi akan diundi silahkan Mas Roman Oh baik sudah ada dua nama ya ada selamat kepada Ibu Indri Pratiwi dan Bapak Rahmat Nur Reskiawan apakah ada di sini masih ada di sini baik kalau begitu selanjutnya kami umumkan untuk peserta yang beruntung yang mendapatkan souvenir dari Arita Prima Indonesia untuk peserta yang bertanya ada Bapak Sakti Aditya kemudian Bapak Abdul Rahman Sukri Bapak Lukman Septo Adi Bapak Hendi Gunawan dan Bapak Gilang 4 Maslimi Sombala dan untuk 5 orang pemenang lagi yang beruntung yang akan diundi silahkan Mas Rahman Apakah bisa ditampilkan Mas Rahman Baik Untuk pemenang pertama Bapak atau Ibu Najib Kulal Selanjutnya Ibu Nurtin Mayang Selanjutnya Bapak Rahmat Akbar Aditya Kemudian Menang keempat Siapakah Kira-kira Bapak Elang Bayu Pangestu Satu pemenang lagi Silahkan Bapak Ibu Berdoa Dalam hati Oke Bapak Sudunur Ruz Baik Kami ucapkan Selamat Kepada Para Pemenang Yang Telah Memenangkan Blood Price Atau Souvenir Silahkan Untuk Menghubungi Panitia Untuk konfirmasi Hadiahnya Jangan lupa Untuk Di-share Dan tag ke Sosial media Pertamsi Juga ya Oke Sebelumnya Kami infokan Kembali Jangan lupa Bapak Ibu Untuk Mengunjungi Website Pertamsi Agar Selalu update Informasi Terkait Program-program Pertamsi Kemudian Follow Instagram Dan Facebook Fanpage Perpamsi Ad Perpamsi Dan Juga Kami infokan Untuk Berlangganan Majalah Air Minum Yang kini Kembali Hadir Dalam Versi Cetak Atau Bisa Di-follow Instagram Ad Majalah Air Minum Supaya Selalu Update Untuk Berita Dan Informasi Terkait Perair Minuman Di Indonesia Kami infokan Juga Mungkin Salah satu Program Pelatihan Yang Akan Dilaksanakan Yaitu Pelatihan Untuk Supervisor Dan Instalator Di bidang Kepipaan Ada Juga Biasiswa Dari Antara Perpungsi Dan Akhtar Tidak Juga Bapak Ibu Jangan lupa Untuk Subscribe Youtube Perpungsi Untuk Bisa Menonton Kembali Video Webinar Dari Perpungsi Baik Demikian Webinar Pada Hari Ini Kami Setegana Panitial Mengucapkan Terima Kasih Kepada Para Nara Sumber Kita Hari Ini Bapak Irwani STMM Dan Bapak Eri Sodewo Serta Bapak Dan Ibu Peserta Webinar Hari Ini Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Dalam Penyelenggaran Webinar Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Di Webinar Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Souza Ibu Kepala Kepala